Kita mulai saja acaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Tabipun Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan aman dan sehat Dan semangat mengikuti webinar ini Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung atau FKIP Unila Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pendidikan Dan Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Unila Yang kami hormati para Kaprodi di lingkungan FKIP Unila Yang kami hormati narasumber kita kali ini yang luar biasa Dan yang kami banggakan Bapak Ibu serta-peserta webinar ini Perkenalkan nama saya Gede Eka Putrawan Saya akan bertukas sebagai moderator selama 3 jam ke depan Saya mewakili segenap panitia mengucapkan selamat bergabung Bagi seluruh peserta yang mengikuti webinar ini Baik di Zoom maupun di Youtube Kita juga sedang live streaming di Youtube Perlu kami informasikan bahwa webinar ini adalah webinar seri 2 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Unila Yang akan berlangsung hari ini hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Mulai pukul 9 hingga pukul 12 Bapak Ibu yang kami hormati Webinar ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan dan menyegarkan kembali Pemahaman kita terkait metode logi penelitian Karena kita semua tahu bahwa penelitian merupakan salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi Dan ini adalah satu kewajiban kita sebagai akademisi Walaupun kegiatan ini dilakukan secara online Karena pandemi COVID-19 ini Kami berharap ini tidak mengurangi esensi dari kegiatan Bapak dan Ibu yang kami hormati Sebelum kami mulai webinar ini Perlu kami informasikan bahwa Peserta atau tendi dalam webinar ini Mikrofonnya akan kami non-aktifkan Sehingga kita semua dapat mendengarkan dengan jelas Sambutan dan presentasi dari narasumber kita Saya ingin membacakan susunan acara webinar kali ini Yang pertama yaitu sambutan dari ketua jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP UNILA Dr. Nur Laksana Eko Yang kedua yaitu sambutan Dan sekaligus pembukaan secara resmi oleh wakil dekan bidang akademis dan kerjasama FKIP UNILA Dr. Sunyono Yang selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber Nanti yang diikuti oleh sesi tanya jawab juga Dan yang terakhir penutup Baiklah Bapak Ibu semuanya Langsung saja kita masuk ke acara Yaitu sambutan ketua jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP UNILA Kepada Dr. Nur Laksana Eko Rusminto Kami persilakan Terima kasih Secara khusus sekretaris jurusan pendidikan bahasa dan seni Dr. Sumarti Ebrum Para ketua program studi di lingkungan FKIP Universitas Lampung Narasumber webinar jurusan pendidikan bahasa dan seni Profesor Dr. Sugiono MPD Ketua panitia webinar jurusan pendidikan bahasa dan seni Rian Andri Prastia MPD Beserta seluruh panitia Dan peserta webinar yang berbahagia Salam sejahtera bagi kita semua Tapi pun Ya pun Pertama Kita bersyukur kepada Tuhan Saya lanjutkan Pertama, kita bersyukur Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Yang telah menolong kita semua Untuk dapat mengikuti webinar ini Dengan baik dan sehat Di tengah pandemi Corona ini Kedua Pada kesempatan yang baik ini Ijinkan saya menyampaikan terima kasih Kepada narasumber kita Prof. Dr. Subyono MPD Yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman Kepada kita semua Di tengah-tengah agenda kegiatan beliau Yang luar biasa padatnya Terima kasih Prof Bermuun Bapak Taksikerso Metinggukan Bagi kami semua Terima kasih dan penghargaan Juga saya sampaikan kepada Panitia dan semua pihak Yang terlibat dalam pelaksanaan webinar ini Salut untuk teman-teman semua Kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FIP Universitas Lampung Secara khusus Saya sampaikan terima kasih Atas kesediaan Bapak Menghadiri acara webinar ini Sedikit saya laporkan kepada Bapak Bahwa Dengan narasumber Profesor Dr. Sugiono MPD Diikuti oleh peserta dari seluruh wilayah di Indonesia Dengan jumlah peserta 1.700 orang Ya kok jumlahnya bulat begitu Betul Bapak Ini terjadi karena dalam jumlah bulat inilah Akhirnya Panitia Atas persetujuan Prof. Sugiono juga Terpaksa menutup Pendaptaran Peserta webinar ini Sebab jika tidak kami tutup Kami khawatir Jumlahnya semakin memberidak Dan niat baik dalam melaksanakan webinar Dengan semangat tinggi ini Dapat terganggu oleh hal-hal yang mungkin Tidak dapat Panitia antisipasi dengan sebaik-baiknya Oleh karena itu Jika tadi sempat terjadi kendala Kendala Terutama ketika mau memasuki link zoom kita Itu memang terjadi karena Saringan yang terlalu ketat yang dilakukan oleh Panitia Supaya Ruang yang tersedia di dalam link zoom kita Bisa diisi Terutama oleh Orang-orang yang berhak Pendaftar pertama Orang-orang tertentu yang memang terlibat di sini Selebihnya Peserta bergabung melalui link Youtube Untuk itu Bapak Wakil Dekan Saya mohon dengan hormat Bapak dapat memberikan arahan kepada kami semua Sekaligus membuka webinar ini secara resmi Kepada Bapak Ibu beserta webinar Dengan bangga Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung Mempersembahkan Webinar bersama Profesor Dr. Sugiyono MPD Dengan tema Pengolahan data kualitatif Kuantitatif Dan mixed methods ini Kepada Bapak Ibu semua Semoga mendapatkan tambahan ilmu dan pengalaman Yang bermanfaat Akhirnya Saya Bersama seluruh panitia mohon maaf Jika dalam pelaksanaan webinar ini Ada hal-hal Yang tidak berkenan Di hati Bapak Ibu semua Selamat berwebinar Bapak Ibu Salam hormat dari saya Salam sehat Dan bahagia Untuk kita semua Terima kasih Saya kembalikan kepada pemandu acara Terima kasih Bapak Dr. Nur Laksono Eko Rusminto Atas sambutannya Agenda yang kedua Yaitu sambutan Dari Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Yang sekaligus akan membuka Acara kita secara resmi Kepada Dr. Nur Maaf Kepada Dr. Sunyono MSI Kami persilah Baik Terima kasih Pak Gede Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehat Untuk kita semua Tabipun Ya Bu Yang Saya Yang sangat saya hormati Narasumber Bapak Profesor Dr. Sugiyono Yang Yang pada hari ini Pagi ini Berkenan hadir Dalam webinar Yang diadakan oleh Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung Ketua Jurusan Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Berserta Sekretaris Yang saya banggakan Yang pada pagi hari ini Menyelenggarakan webinar Kaitannya memang sangat Dekat sekali Dengan tugas kita Ya Tridharma Perguruan Tinggi Khususnya adalah Penelitian Tentu saja Rohnya nanti Akan kepublikasi Dan ini adalah Sebuah Kegiatan Memang sangat-sangat Penting bagi kita Untuk meningkatkan Performa kita Meningkatkan Kemampuan kita Di dalam melakukan penelitian Bapak Ibu Para Ketua Jurusan Dan Sekretaris Jurusan Bapak Ibu Ketua Program Studi Di lingkungan FKIP Universitas Lampung Serta para peserta Yang mengikuti webinar Pada pagi hari ini Saya ucapkan terima kasih Ini ada sahabat saya Ibu Profesor Dr. Eri Saribanah Terima kasih Ibu Prof. Saribanah Berkenan hadir Di sini Di Webinarnya Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung Mudah-mudahan Ini menjadi Silaturahim kita Meskipun lewat Zoom Dan pada Bapak Ibu Yang hadir Dari seluruh Indonesia Barangkali di sini Ini adalah Silaturahim kita Mungkin kita akan Silaturahim Yang lain Barangkali nanti Suatu saat Kita akan terus Melakukan silaturahim Karena ini Bagian dari Bagaimana kita Sharing pengetahuan Bagaimana kita Sharing Pengalaman Untuk sama-sama Meningkatkan Kualitas pendidikan Di Indonesia Terima kasih Mudah-mudahan Webinar ini Akan membawa kita Keberkahan Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Saya kira Diunilah Karena Belum pernah Yang diunilah Sampai 1.700 Peserta Ya mungkin Ini adalah Memcah rekor Pak Eko Terima kasih Selanjutnya Juga kepada Kepada seluruh Panitia Yang bekerja Keras Fakultas Memberikan Apresiasi Yang luar biasa Apalagi Temanya Webinar Kali ini Adalah Kaitannya Dengan Penelitian Pengolahan Data Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan mixed method Ini memang Satu hal Barangkali Kebanyakan Di antara kita Para dosen Khususnya Di Di UNILA Khususnya Bil khusus lagi Di FKIP UNILA Sebagian besar Selama ini Arahnya adalah Penelitian Penelitian Kuantitatif Masih Sangat Jarang Para dosen Melakukan Penelitian Kualitatif Apalagi Mixed method Karena itu Prof. Sugiono Sangat Berterima kasih Sekali Kami FKIP UNILA Berkenan Hadir Meskipun Di tengah-tengah Kesibukan Prof. Sugiono Saya Membaca Saya Melihat Prof. Sugiono Ini Di tengah-tengah Pandemi Masih Sangat Sibuk Sekali Tapi Berkenan Untuk Berbagi ilmu Dengan teman-teman Di FKIP UNILA Dan berkenan Hadir pada pagi hari ini Saya Terus terang Tadi di awal Sudah menyapa Prof. Sugiono Bernostalgia sedikit Saya ingin bercerita Pada Bapak Ibu Kira-terusan 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 Atau 2017 Saya Bertemu Prof. Sugiono Itu Di Bandara Soekarno-Hatta Di Terminal 3 Waktu itu Di Lons Terminal 3 Kemudian Duduk Kami Berdekatan Kemudian Kenalan Akhirnya Kita bercerita Banyak Prof. Sugiono Memberikan Sebuah Tips Bagaimana Menulis Buku Bagaimana Melakukan Penelitian Dan Sampai Saat ini Apa yang Disampaikan Oleh Prof. Sugiono Di Bandara itu Meskipun Tidak sampai Setengah jam Kalau tidak salah Dua kali Kita ketemu Prof Tapi Buat saya Itu sangat Mengenal Dan Sampai sekarang Masih saya ingat Dan itu Menjadi acuan saya Ketika saya Akan menulis Buku Atau saya Akan menulis Sebuah penelitian Terima kasih Banyak Prof Oleh karena itu Bapak Ibu semua Mohon Dalam kesempatan Webinar Kali ini Jangan sia-siakan Kehadiran Prof. Sugiono Manfaatkan Betul Kehadiran Beliau Di Webinar Ini Lebih Banyak Diskusi Karena Beliau Saya yakin Akan Memberikan Banyak Saran Memberikan Banyak Ilmu Kepada Kita Meskipun Waktunya Terbatas Barangkali Nanti Waktunya Terbatas Tetapi Yakinlah Saya Waktu yang Terbatas Itu Akan Banyak Sekali Yang bisa Kita Proleh Dan bisa Kita Implementasikan Di dalam Meningkatkan Karir kita Sebagai Sebagai Seorang Dosen Terutama Dalam Hal Penelitian Dan Publikasi Saya Kira Itu Bapak Ibu Ini Memang Salah Satu Yang Kita Berikan Apresiasi Luar biasa Kepada Kepada Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Seni Karena Ini Sangat Linier Dengan Program Yang Ada Di Fakultas Perlu Saya Sampaikan Prof Sugiono Bahwa Mulai Tahun 2019 Memang Fakultas Ini FKIP Inilah Khususnya Memiliki Program Ingin Melakukan Percepatan Guru Besar Karena Sejak 2011 Hingga Saat Ini 2020 Guru Besar Kita Stagnan Prof 6 Orang Tidak Pernah Bertambah Karena Itu Program Yang Ada Di Fakultas Adalah Program Peningkatan Guru Besar Mulai Tahun 2019 Dan Sekarang Dilanjutkan Lagi Di 2020 Tidak Kurang Dari Percepatan Guru Besar Dan Percepatan Lektor Kepala Yang Diprogramkan Oleh Fakultas FKIP Unilah Tidak Kurang Dalam Satu Tahun Ini Tidak Kurang Dari 500 Juta Kita Gelontorkan Untuk Dua Program Tersebut Selama Satu Tahun Oleh Karena Itu Mudah-mudahan Dengan Tambahan Pengetahuan Peningkatan Pengetahuan Melalui Webinar Ini Oleh Prof Sugiono Mudah-mudahan Percepatan Guru Besar Itu Akan Lebih Terpacu Kembali Karena Nanti Tambahan Pengetahuan Tentang Penelitian Bagaimana Mengolah Data Sehingga Data Itu Benar-benar Bisa Walid Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Juga Data Itu Bisa Dialihkan Kedalam Sebuah Publikasi Sehingga Pada Akhirnya Bapak Ibu Yang Sekarang Sudah Doktor Apalagi Sudah Lektor Kepala Bisa Segera Mengajukan Guru Besar Ini Harapannya Dan Alhamdulillah Prof. Sugiono Dengan Program Percepatan Itu Tahun Ini Sudah Ada Tiga Orang Yang Mengajukan Guru Besar Dan Sedang Dalam Proses Itu Juga Tiga Orang Mudah 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 2021 Akan Lahir Guru Besar Baru Di FKIP Unila Target Kita Adalah Lima Orang Tahun 2021 Mudah Mudah Ini Bisa Tercapai Apalagi Ini Nanti Ada Penguatan Dari Prof. Sugiono Terkait Dengan Pengolahan Data Penelitian Sekali Lagi Bapak Ibu Semua Peserta Webinar Terutama Teman Teman Dari FKIB Universitas Lampung Mohon Betul Dimanfaatkan Jangan Disiasiakan Waktu Yang Singkat Ini Bersama Prof. Sugiono Saya Kira Kira Yang Bisa Sampaikan Mudah Mudahan Kegiatan Ini Lancar Tidak Ada Gangguan Teknis Terutama Gangguan Internet Mudah Mudahan Lancar Semoga Webinar Ini Menjadi Berkah Bagi Kita Semua Terutama Kira Itu Yang Bisa Sampaikan Mari Kita Buka Webinar Ini Dengan Melapaskan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Sehari Mohon maaf Jika ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Doktor Sunyono MSI Atas sambutan Dan telah Membuka Webinar Ini Tiba Kita Pada saat Yang Paling Ditunggu Tunggu Yaitu Sesi Presentasi Oleh Narasumber Kita Bapak Dan Ibu Yang kami Hormati Bersamaan Dengan Dimulainya Webinar Ini Telah Berdabung Bersama Kita Profesor Doktor Sugiyono MPD Yang saya Yakin Kita Semua Sudah Mengenalnya Karena Nama Beliau Ada Dimana Mana Ini Beliau Sudah Menghasilkan Banyak Sekali Buku Terkait Metodologi Penelitian Ada Buku Beliau Misalnya Metodologi Penelitian Kualitatif Metodologi Penelitian Kuantitatif Metodologi Penelitian Kombinasi Metodologi Penelitian Pendidikan Termasuk Statistik Untuk Penelitian Dan Sangat Masih Banyak Lagi Terima Kasih Profesor Telah Berkenan Bergabung Bersama Kami Selamat Datang Di FKIP Universitas Lampung Meskipun Secara Online Atau Secara Daring Merup 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 Suatu Kehormatan Bagi kami Untuk Menerima Materi Dari Prof Sugiono Secara Langsung Karena Selama Ini Kami Saya Khususnya Misalnya Dan Mungkin Ada Beberapa Kawan Yang Lainnya Belum Pernah Ketemu Prof Secara Langsung Bisa Berinteraksi Seperti Ini Dengan Prof Kami Hanya Kenal Nama Prof Sugiono Saja Lalu Buku Buku Yang Ada Dimana Mana Namun Sebelum Itu Saya Ingin Memperkenalkan Atau Membacakan CV Prof Sugiono Mohon Maaf Tapi Prof Nampaknya Saya Tidak Bisa Membacakan Satu Per Lembar Per Lembar CV Prof Karena Sangat Kebal Sekali Agak Sedikit Singkat Prof Dr. Sugiono MPD Lahir Di Klaten 14 Desember 1953 Dan Merupakan Seorang guru Besar Di jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Dan Di program Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Beliau Pernah Menjabat Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Pada Tahun 1999 Hingga 2007 Dan Saat Ini Beliau Menjabat Sebagai Kapro Di S2 Dan S3 Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta Sejak Tahun 2016 Hingga Sekarang Beliau Menempuh Pendidikan Teknik Mesin Di Ikib Yogyakarta Pada 1977 Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan Di Ikib Bandung Pada Tahun 1985 Dan Pendidikan Doktor Manajemen Pendidikan Di Ikib Bandung Pada Tahun 1990 Beliau Juga Merupakan Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Dosen Dan Guru Fokasi Indonesia Atau ADGVI Sejak 2009 Hingga Sekarang Dan Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Dan Pengajaran Pendidikan Agama Islam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sejak 2002 Hingga Sekarang Beliau Juga Sangat Aktif Menyajikan Makalah Di Seminar Seminar Maupun Workshop Yang Diadakan Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Dan Tentu Setelah Kita Ketahui Bersama Bahwa Beliau Juga Seorang Penulis Buku Yang Sangat Aktif Menulis Buku Metodologi Penelitian Mungkin Lebih Dari 20 Judul Buku Lebih Dari 20 Judul Buku Metodologi Penelitian Selain Kesibukan Mengajar Mengabdi Dan Meneliti Prof. Sugiono Juga Sangat Aktif Menulis Atau Melakukan Publikasi Di Berbagai Jurnal Internasional Bereputasi Ada Juga Beberapa Penghargaan Yang Diraih Oleh Prof. Sugiono Misalnya Penghargaan Satya Lencana Dari Presiden Republik Indonesia Pada Tahun 2002 Penghargaan Sebagai Penulis Terbanyak Bestseller Satu Penerbit Alfa 2013 Penghargaan Sebagai Penulis Terbanyak Bestseller Dua Dari Penerbit Alfa Beta Pada Tahun 2018 Penghargaan Sebagai Penulis Buku Terbanyak Dalam Bidang Metodologi Penelitian Dari Persaudaraan Dosen Republik Indonesia Pada Tahun 2018 Penghargaan Sebagai Narasumber Seminar Terbanyak Metodologi Penelitian Dari Persaudaraan Dosen Republik Indonesia Pada Tahun 2018 Penghargaan Rekor Nuri Sebagai Penulis Buku Terbanyak Di Indonesia Bidang Metodologi Penelitian Pada Tahun 2019 Dan Penghargaan Sebagai Profesor Atau Guru Besar Penulis Buku Terbanyak Bidang Metodologi Penelitian Dari Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Pada Tahun 2019 2019 Itulah Profil Singkat Dari Profesor Doktor Sugiyono Sebelum Acara Saya Serahkan Kepada Narasumber Kita Saya Ingin Mengingatkan Kembali Bahwa kami Tetap Menonaktifkan Mikrofon Bapak Ibu Semuanya Dan Jika Nanti Saat Presentasi Bapak Ibu Memiliki Pertanyaan Bisa Langsung Dikirimkan Atau Diketik Melalui Fitur Question And Answer Di Zoom Bapak Ibu Nanti Pertanyaan Pertanyaan Terbilih Akan Kami Bacakan Untuk Ditanggapi Oleh Narasumber Kita Profesor Doktor Sugiyono Dan Jangan Lupa Untuk Menyertakan Juga Nama Lengkap Serta Asal Institusinya Yang Selanjutnya Saya Ingin Mengingatkan Juga Bahwa Pateri Presentasi Prof. Sugiyono Sebetulnya Sudah Kami Kirimkan Melalui Link Google Drive Yang telah Kami Kirimkan Dan Bisa Di Disitu Tidak Lupa Juga Kami Sampaikan Bahwa Nanti Pada Satu Titik Tertentu Bisa Mungkin Di Tengah Atau Di Akhir Kami Akan Mengiringkan Link Kehadiran Atau Link Sertifikat Yang Bapak Ibu Bisa Isi Oleh Karena Itu Kami Sangat Berharap Bapak Ibu Semuanya Bisa Menyimak Dan Mengikuti Webinar Ini Hingga Selesai Untuk Dapat Nanti Mengisi Bisa Mendapatkan E-Sertifikat Baiklah Sekarang Kita Masuk Ke Acara Inti Yaitu Pemaparan Dan Penjelasan Dari Profesor Doktor Dian Apa Kabar Prof Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Sungguh Berharga Bagi Kami Disini Telah Meluangkan Waktu Ngomong-ngomong Prof Seperti Yang Disampaikan Tadi Antusiasmenya Sangat Luar Biasa Antusiasme Peserta Yang Mengikuti Webinar Ini Selain Memang Di Zoom Kita Sedang Live Di Youtube Jadi Selamat Bergabung Juga Bagi Peserta Peserta Yang Menyaksikan Acara Ini Kegiatan Ini Di Youtube Untuk Profesor Doktor Sugiono Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Terima kasih Bapak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terumat Bapak Wadil Dekan Satu FKIP Universitas Lampung Bapak Ketua Jurusan Bahasa Dan Seni Bapak Ibu Ketua Jurusan Brodi Yang Lain Bapak Ibu Kerap Brodi Teman-teman Panikia Dan Teman-teman Dosen Di Lingkungan FKIP Unila Serta Yang saya Ranggakan Para Peserta Webinar Baik Yang langsung Melalui Zoom Atau yang Melalui Youtube Dan Ada Salah Tiga Peserta Dari Australia Yang mengikuti Kegiatan ini Salah Satunya Namanya Savitri Yosita Dan Ada Dua Lagi Yang Lain Bapak Ibu Yang kami Kermati Tadi Disampaikan Bawalatan Belakang Saya Itu Adalah Pendidikan Teknik Serta Bidang Manajemen Sehingga Nanti Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Di Luar Keahlian Saya Itu Mohon Maaf Kalau Nggak Bisa Menjawab Dengan Baik Kita Masuk Ke Power Point Bisa Dilihat Pak Moderator Bisa Pak Bisa Bisa Ya Nah Tema Yang Diberikan Ke Saya Adalah Tentang Pengelolaan Data Kualitatif Kualitatif Dan Mixed Method Inti Dari Mengolah Data Satu Adalah Mengumpulkan Data Baik Dari Questionnaire Observasi Wawancara Atau Dokumentasi Setelah Data Terkumpul Lalu Di Entry Data Kalau Pakai Program Aplikasi Analisis Data 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 Intinya Menjawab Research Question Dan Menguji Hipotesis Dan Setelah Itu Adalah Kesimpulan Setiap Analisis Data Itu Akan Terkait Dengan Metode Penelitian Oleh Karena Itu Pada Sesi Ini Akan Saya Sampaikan Yang Pertama Adalah Bermacam-macam Metode Penelitian Baru Bagaimana Cara Mengelah Datanya Mungkin Kita Sudah Tahu Semua Bahwa Untuk Pengembangan Ilmu Teknologi Dan Seni Itu Bisa Melalui Jalur Induktif Di Pengembangan Iptek Melalui Jalur Induktif Itu Banyak Menggunakan Metode Kualitatif Yang Kedua Pengembangan Iptek Melalui Metode Kuantitatif Dan Yang Terkini Pengembangan Iptek Melalui Metode Kombinasi Atau Mixed Method Nah Metode Yang ketiga Ini Saat ini Dibandang Metode Yang Paling Akurat Paling Lengkap Karena Satu Penelitian Akan Sekaligus Memperoleh Baik Data Kuantitatif Kualitatif Maupun Kuantitatif Kelemahannya Ada Pertama Waktunya Tentu Lebih Banyak Namun Kalau Ingin Menghasilkan Suatu Informasi Atau Data Yang Puas Gunakan Metode Kombinasi Nah Ini Terkait Buku Yang Saya Tulis Jadi Tadi Saya Sampaikan Metode Kualitatif Itu Digunakan Untuk Mengembangkan Ilmu Yang Diawali Dengan Eksplorasi Eksplorasi Itu Menggali Sehingga Diperoleh Informasi Diperoleh Data Yang Sifatnya Adalah Temuan Nah Temuan Temuan-teman Yang terbukti Akan Bisa Berkembang Menjadi Ilmu Jadi Itu Metode Kualitatif Mungkin Metode Kualitatif Di bidang Bahasa Dan Seni Akan Banyak Digunakan Untuk Memberikan Makna Suatu Bahasa Dan Juga Digunakan Untuk Mengkonstruksi Fenomena-fenomena Yang terkait Dengan Bahasa Dan Seni Jadi Metode Kualitatif Intinya Dipakai Untuk Mengembangkan Ilmu Melalui Eksplorasi Dan Nanti Hasilnya Berupa Suatu Kemuan Sedangkan Metode Kualitatif Digunakan Untuk Mengembangkan Ilmu Bukan Melalui Eksplorasi Tapi Melalui Pemikiran Pemikiran Yang terbukti Nantinya Menjadi Suatu Ilmu Nah Dan Lagi Metode Kualitatif Digunakan Mengembangkan Ilmu Melalui Pemikiran Dan Pemikiran Itu Kalau Sudah Dibuktikan Akan Menjadi Ilmu Atau Itek Nah Metode Yang terkini Sekarang Adalah Metode Kombinasi Karena Menurut Pandangan Ini Bahwa Setiap Gejala Setiap Fenomena Itu Selalu Mengandung Unsur Kualitatif Dan Kuantitatif Itu Semua Fenomena Pasti Itu Nah Kalau Fenomena Hanya Diteriti Dengan Satu Metode Maka Tidak Akan Memperoleh Data Yang Lengkap Kuantitatif Cenderung Memperoleh Data Kuantitatif Dan Kualitatif Cenderung Memperoleh Data Kualitatif Tapi Dengan Mixed Metode Ini Akan Memperoleh Data Sekaligus Kuantitatif Dan Kualitatif Oleh Karena Itu Dengan Mixed Metode Ini Kelemahan Yang Ada Pada Metode Kuantitatif Dapat Diatasi Dengan Metode Kualitatif Atau Sebalik Nah Buku Ini Kualitatif Kualitatif Ditambah Dengan Research And Development Metode Kualitatif Kualitatif Dan Mixed Method Itu Lebih Banyak Dipakai Untuk Pengembangan Ilmu Padahal Hujuk itu Kan Tidak Hanya Ilmu Tapi Juga Produk Teknologi Yang Dapat Dipakai Untuk Kebutuhan Hidup Manusia Oleh Karena Itu Metode Penitian Dan Pengembangan Ini Digunakan Untuk Mengembangkan Produk Produk Itu Bisa Berupa Barang Di Bidang Teknologi Atau Produk Itu Bisa Suatu Buku Ajar Suatu Kurikulum Kebijakan Atau Model-model Pembelajaran Dan Evaluasi Ini Metode Penitian Tindakan Yang Tidak Didiskusikan Juga Di Sini Kalau Penitian Pengembangan Hasilnya Adalah Produk Dan Beberapa Perguruan Tinggi Sudah Banyak Menggunakan Metode Penitian Pengembangan Untuk Menulis Dissertasi Tapi Tesis Dan Dissertasi Masih Jarang Dibuat Menggunakan Metode Penitian Tindakan Karena Pandangan Selama Ini Bahwa Metode Penitian Tindakan Itu Fokusnya Hanya Di Kelas Yaitu Penitian Tindakan Kelas Padahal Tidak Hanya Itu Karena Metode Penitian Tindakan Itu Ada Tiga Level Satu Adalah Take Action Itu PTK Kedua To Improve Bisa PTK Dan Yang Ketiga Itu Adalah Develop Theory Of Action Jadi Penitian Tindakan Untuk Mengembangkan Ilmu Tindakan Penitian Tindakan Yang Dipakai Untuk Mengembangkan Ilmu Tindakan Itu Bisa Dipakai Untuk Penitian Tesis Dan Dissertasi Hanya Sekarang Masih Sedikit Yang Meneliti Dengan Metode Penitian Tindakan Ini Metode Penitian Kebijakan Lebih Banyak Dipakai Untuk Merumuskan Kebijakan Mengevaluasi Kebijakan Dan Juga Mengetahui Output Dan Outcome Kebijakan Metode Penitian Evaluasi Dipakai Untuk Mengukur Seberapa Jauh Satu Program Dapat Dilaksanakan Dan Seberapa Jauh Tujuan Dari Program Itu Ini Bidang Bisnis Ini Bidang Management Ini Bidang Administrasi Ini Statistik Untuk Penitian Yang Mendukung Untuk Metode One Statif Yang Statistik Ini Cenderung Ke Statistik Parametris Statistik Parametris Digunakan Untuk Menganalisis Data Kalau Datanya Itu Berbentuk Interval Dan Rasio Serta Asumsi Bahwa Data Yang Dianalisis Setiap Variagon Harus Dibuktikan Apakah Data Itu Berdistribusi Normal Atau Tidak Kalau Data Tidak Berdistribusi Normal Tidak Bisa Dianalisis Dengan Statistik Parametris Statistik Berikutnya Adalah Statistik Non Parametris Digunakan Apabila Datanya Berbentuk Nominal Dan Ordinal Serta Tidak Berasumsi Bahwa Data Setiap Variable Harus Terdistribusi Teman-teman Yang Sedang Tesis Dan Disertasi Bacalah Buku Ini Supaya Cepat Hulus Ini Metode Penelitian Pendidikan Ini Seluruh Pendekatan Ada Dari Buku Ini Jumlah Halamannya 930 Halaman Ini Buku Terbaru Adalah Metode Penelitian Pari Wisata Alhamdulillah Pernah Mendapat Dua Rekor Muri Yang Pertama Adalah Sebagai Penulis Terbanyak Bidang Metode Penelitian Dan Statistik Yang Kedua Adalah Sebagai Penulis Terbanyak Bessel Buku Di Bidang Penelitian Dan Statistik Alhamdulillah Pernah Mendapat Penghargaan Sebagai Rektor Sebagai Profesor Penulis Buku Terbanyak Alhamdulillah Dari Royalty Buku Ini Saya Gunakan Untuk Membangun Masjid Alhamdulillah Ini Kondisi Terakhir Untuk Itu Teman-teman Dan Mahasiswa Kami Sarankan Jangan Beli Buku Yang Bajakan Karena Kalau Beli Buku Bajakan Berarti Teman-teman Tidak Ikut Membangun Masjid Belilah Buku Yang Asli Supaya Anda Ikut Berpartisipasi Dalam Pembangunan Masjid Satu Tentang Level Orang-orang Hibad Karena Peneliti Dan Dosen Itu Adalah Orang Hibad Termasuk Bagaimana Peneliti Yang Hibad Dan Berikutnya Berifical Bahwa Orang Yang Hibad Itu Kalau Setiap Hari Membicarakan Gagasan Atau Itu Sekarang Ini Kan Sedang Pandemi COVID-19 Vaksin Dan Obatnya Belum Ada Bagaimana Teman-teman Itu Bisa Mendiskusikan Memiliki Gagasan Untuk Bisa Menemukan Vaksin Dan Obatnya Itu Adalah Orang Yang Hebat Kalau Dari Segi Penelitian Penelitian Yang Hebat Adalah Penelitian Yang Baru Yang Baru Yang Original Dan Ada Kemanfaatan Praktis Orang Orang Agak Hebat Itu Kalau Setiap Hari Membicarakan Tentang Kejadian Kejadian Fenomena Fenoma Yang Terjadi Seperti Tiga Bulan Ini Fenomena Adalah Tentang COVID-19 Yang Berdampaknya Sangat Luar Biasa Berhadap Kehidupan Manusia Termasuk Pendidikan Pun Terkena Akibatnya Dari COVID-19 Nah Yang Tidak Hebat Itu Kalau Orang Itu Membicarakan Orang Lain Ini Yang Paling Banyak Di Kita Karena Itu Hindarilah Membicarakan Orang Lain Tapi Lebih Pada Membicarakan Bagasan Baru Atau Fenomena Baru Karena Itu Yang Terkait Dengan Penelitian Indikator Penelitian Yang Baik Pertama Baru Dan Original Baru Berarti Sesuatu Sebelumnya Belum Ada Dan Original Juga Dilakukan Oleh Para Pelakunya Tidak Ada Plagiasme Yang Kedua Memiliki Manfaat Nyata Dan Tiga Kalau Bisa Memiliki Nilai Ekonomi Mungkin Teman-teman Dari Bahasa Dan Seni Bisa Mencapai Itu Ada Kebaruan Ada Manfaat Dan Ada Nilai Ekonominya Mulan Data Ini Mencapok Untuk Metode Penelitian Jadi Tergantung Pada Metodenya Dalam Metode Ini Di Di Sana Kalau Kuantitatif Itu Ada Research Question Dan Ada Hipotesis Sehingga Yang Memanju Untuk Mengolah Data Menganalisis Data Adalah Tentang Research Question Serta Hipotesis Kalau Kuantitatif Dan Max Method Tentu Titik Tolaknya Berbeda Dengan Metode Kuantitatif Untuk Bisa Mengolah Data Maka Juga Harus Memahami Jenis Data Seperti Apa Yang Akan Dua Sedikit Tentang Landasan Filsafat Penelitian Bahasa Ini Saya Kutip Dari Seorang Guru Besar Yang Pertama Landasan Filsafat Positivism Jadi Landasan Filsafat Ini Terkait Dengan Pandangan Bagaimana Peneliti Itu Memandang Suatu Fenomena Nah Filsafat Positivism Ini Adalah Filsafat Metode Kuantitatif Bagaimana Pandangan Positivisme Ini Terhadap Fenomena Atau Gejala Yang Pertama Bahwa Gejala Yang Ditriti Menurut Pandangan Positivisme Harus Gejala Yang Observable Gejala Yang Dapat Diamati Oleh Karena Itu Metode Kuantitatif Hanya Bisa Meliti Terhadap Gejala-gejala Yang Dapat Diamati Oleh Panca Indra Manusia Yang Kedua Penelitian Positivisme Adalah Melakukan Pengukuran Dengan Instrument Oleh Karena Itu Pandangan Yang Kedua Dari Positivisme Bahwa Suatu Gejala Yang Ditriti Itu Akan Dapat Diukur Dengan Dapat Diukur Atau Miserable Maka Akan Diperoleh Data Kuantitatif Yang Ketiga Pandangan Positivisme Memandang Bahwa Gejala Itu Pasti Ada Penyebabnya Sesuatu Ada Ada Yang Menyebabkan Oleh Karena Itu Pandangan Positivisme Melihat Bahwa Suatu Gejala Itu Bersifat Kausal Gejala Itu Ada Sebab Dan Akibatnya Kalau Dalam Penelitian Ada Variable Independent Dan Ada Variable Dependent Oleh Karena Itu Jujul-jujul Penelitian Dari Dalam Metode Kuantitatif Ini Sering Menggunakan Kata Pengaruh Atau Secara Implisit Menunjukkan Pengaruh Variable Independent Dan Bersambung Maaf Ini Ada Suara Tupang Di Sebelah Luang Saya Yang Kempat Bahwa Perintian Kuantitatif Atau Positivisme Itu Harus Dilakukan Secara Ilmiah Nah Ilmiahnya Dalam Positivisme Adalah Bahwa Gejala Itu Harus Objektif Oleh Karena itu Dalam Mengumpulkan Data Penelitian Kuantitatif Sering Menjaga Jarak Dengan Objek Yang Diteriti Atau Dengan Respondenya Sehingga Diharapkan Sepuluh Peneliti Meneliti Objek Yang Sama Dengan Instrumen Yang Sama Akan Diperoleh Hasil Yang Sama Yang Kelima Pandangan Positivisme Melihat Bahwa Suatu Gejala Itu Dapat Diklasifikasikan Dapat Dikelompok Kelompok Dapat Dibagi Sehingga Peneliti Tidak Harus Meneliti Seluruh Objek Mungkin Hanya Sebagian Dari Objek Nah Klasifikasi Gejala Itu Disebut Dengan Variable Penelitian Sehingga Kalau Saya Menjumpulkan Positivisme Memandang Gejala Itu Adalah Satu Observable Kedua Miserable Ketiga Kausal Keempat Objektif Dan Ketiga Kelima Klasifikasi Filsafat Yang kedua Filsafat Interpretif Ini Filsafat Metode Kualitatif Mengapa Dinamakan Interpretif Karena Data Empiris Yang telah Diteroleh Itu Masih Diberi Makna Oleh Karena itu Pandangan Filsafat Ini Melihat Bahwa Suatu Gejala Itu Tidak Semuanya Dapat Diamati Karena Banyak Gejala-gejala Manusia Itu Sering Mengandung Makna Dan Ada Gejala-gejala Yang Sifatnya Perasaan Karena Itu Metode Kualitatif Sering Sebut Metode Yang Holistik Kenapa Holistik Karena Bisa Meneliti Apa Yang Diamati Maupun Meneliti Yang Sifatnya Perasaan Ini Yang Ketiga Ini Dari Pandangan Positifisme Dan Interpretif Ini Menghasilkan Filsafat Pragmatism Ini Adalah Filsafatnya Metode Kombinasi Pada Tahun 80 Sampai 90 Masih Terjadi Dibatible Pertentangan Apakah Metode Kuantitatif Dan Kualitatif Itu Dapat Digabungkan Atau Tidak Ada Yang Perpandangan Tidak Tidak Bisa Digabungkan Karena Landasan Filsafatnya Berbeda Namun Buku-buku Mulai tahun 95an Kesini Sudah Banyak Buku-buku Tentang Metode Kombinasi Yang Prinsip Dasarnya Landasan Filsafatnya Tidak Digabungkan Tapi Yang Digabungkan Adalah Teknik-teknik Penelitianya Sehingga Nama Filsafatnya Disebut Pragmatism Secara Filsafis Tidak Bisa Digabungkan Namun Secara Pragmatis Dapat Digabungkan Nah Yang ketiga Ini Maaf Kalau Salah Ada Filsafat Refleksi Refleksi Ya Mungkin Banyak Kritik Ini Mungkin Teman-teman Yang Tau Dan Dalam Pandangan Ini Dalam Melitian Ini Saya Lebih Meneliti Yang Sifatnya Melitian Lapangan Jadi Bukan Konten Analisis Atau Penelitian Median Yang Di Luar Ada Percafat yang Lain Mungkin Keteman-teman Yang seni Sering Sebut Dengan Postmodern Mungkin Kebenaran Seni Kan Berbeda Dengan Ilmiah Mungkin Kalau seni Kebenarannya Dari Imajinasi Sehingga Mengindari Hal-hal Yang Sifatnya Keteraturan Seperti Dalam Ilmu Yang Ketiga Level Penelitian S1 S2 Dan S3 Kita Pahami Semua Jangan Sampai Ada Tesis Terasa Skripsi Atau Ada Disertasi Yang Terasa Skripsi Karena Saya sering Jadi Review Disertasi Dari Berbagai Perbulan Tinggi Ternyata Saya melihat Banyak Juga Yang Disertasi Itu Terasa S3 Mengenai Level Ini Level Ini Saya Kutip Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 Tentang Perbulan Tinggi Dan Dari KKNI Langkah Kualifikasi Nasional Indonesia Dalam KKNI Itu Penelitian Deskriptif Tidak Masuk Level Tidak Masuk Level Walaupun Semua Penelitian Itu Diawali Dari Deskripsi Dulu Yang Yang Masuk Level Adalah Penelitian S1 S2 Dan S3 Dimana Penelitian Level S1 Itu Sifatnya Adalah Aplikatif Aplikatif Itu Ilmunya Sudah Diketahui Dan Ingin Diterapkan Jadi Ilmunya Sudah Ada Dan Sudah Diketahui Lalu Diterapkan Untuk Itu Kompetensi S1 Adalah Mampu Mengaplikasikan Iptek Dalam Bidang Keahlianya Oleh Itu Penelitian Pada Level S1 Sifatnya Adalah Pembuktian Pembuktian Ilmu Teknologi Yang Sudah Ada Dan Pendekatnya Lebih Pada Pendekatan Monodisipit Kalau Level S2 Sifatnya Adalah Inovasi Innovation Sesuatu Yang Inovasi Itu Ilmu Sudah Ada Dan Sudah Diketahui Namun Peneliti Melihat Bahwa Ilmu Yang Sudah Ada Yang Sudah Diketahui Itu Ada Kelemahannya Oleh Karena Itu Peneliti Akan Melakukan Inovasi Inovasi Itu Sifatnya Bisa Memperluas Memperdalam Menyempurnakan Terhadap IPTEC Yang Sudah Ada Oleh Karena Itu Teman-teman Kalau Memimpin Tesis Yang Ditanyakan Mana Inovasinya Kalau Dikahkan ini Dinyatakan Bahwa Tesis S2 Itu Tujuannya Adalah Mengembangkan IPTEC Sehingga Menghasilkan Karya Inovatif Dan Teruji Indikatornya Dua Inovatif Teruji Dan Pendekatannya Adalah Inter Dan Multidisciplinary Jadi Tiga Namun Disitu Tidak Ada Tuntutan Untuk Original Karena Sifatnya Adalah Inovasi Tapi Yang Sering Tidak Dilihat Apakah Tesis Itu Sudah Menggunakan Pendekatan Inter Atau Multi Atau Belum Ini Yang Masih Belum Terlihat Pada Setiap Tesis Level Tertinggi Dalam Invention Adalah Invention Invention Itu Ada Dua Yaitu Discovery Yang Sifatnya Menemukan Dan Yang Kedua Yang Sifatnya Kreasi Atau Menciptakan Oleh Karena Itu Dissertasi Itu Yang Pertama Harus Ada Temuannya Menemukan Berarti Sesuatu Sudah Ada Tapi Belum Diketahui Sudah Ada Tapi Belum Diketahui Sehingga Oleh Peneliti Dikali Lalu Ditemukan Lalu Diungkapkan Di permukaan Sedangkan Kalau Sifatnya Menciptakan Itu Levelnya Bukan Inovasi Tapi Kreasi Kreasi Berarti Membuat Sesuatu Yang Sebelumnya Belum Pernahada Di KKN Ini Level Resertasi Adalah Menciptakan Iptek Hingga Menghasilkan Karya Kreatif Original Dan Teruji Kreatif Tadi Sesuatu Belum Ada Lalu Original Berarti Asli Yang Dibuat Oleh Peneliti Sendiri Dan Yang Ketiga Bahwa Disertasi Itu Telah Dibuktikan Secara Empinis Kalau Ada Disertasi Membuat Produk Dan Produknya Itu Baru Diuji Oleh Ahli Atau Pendapat Itu Namanya Baru Teruji Internal Belum Teruji Eksternal Sehingga Kalau Ingin Yang Benar-benar Disertasi Produk Itu Sudah Diuji Secara Empiris Maka Sering Ujian S3 Ini Dinamakan Ujian Promosi Karena Mempromosikan Hasil Temuan Atau Hasil Ciptaan Oke Empat Karena Kita Akan Mengolah Data Maka Harus Diketahui Macam-macam Data Yang Pertama Data Kualitatif Ini Kebanyakan Diperoleh Melalui Metode Kualitatif Metode Kualitatif Sifatnya Eksplorasi Sehingga Mungkin Saja Dalam Eksplorasi Yang Menggunakan Metode Kualitatif Bisa Juga Memperoleh Data Kuantitatif Namun Yang Terbanyak Dari Metode Kualitatif Adalah Diperoleh Data Yang Kualitatif Data Kualitatif Adalah Data Yang Berbentuk Kata Berbentuk Kalimat Berbentuk Narasi Berbentuk Bagan Berbentuk Gambar Berbentuk Bahasa Tubuh Adalah Data Kualitatif Nah Data Kualitatif Itu Ada Yang Empiris Sebagaimana Adanya Melihat Orang Menangis Memang Dia Sedang Sedih Tapi Ada Juga Yang Kebanyakan Justru Data Kualitatif Yang Interpretif Interpretif Adalah Data Dibalik Makna Maaf Data Dibalik Apa Yang Terlihat Karena Apalagi Orang Indonesia Itu Antara Apa Yang Diucapkan Dengan Yang Sesungguhnya Terjadi Itu Sering Berbeda Bahkan Dari Berbagai Referensi Metode Kualitatif Keunggulan Metode Kualitatif Adalah Untuk Understanding Untuk Memahami Dibalik Makna Bahkan Di Bukunya Bogdan Itu Salah Satu Terikas Metode Kualitatif Bukan Untuk Generalisasi Tapi Untuk Memahami Makna Sekali lagi Makna Adalah Dibalik Data Yang Terlihat Bagi Yang Menggunakan Metode Kualitatif Akan Diperoleh Data Kualitatif Data Kualitatif Ini Ada Yang Berbentuk Diskret Atau Nominal Data Diskret Atau Data Nominal Adalah Data Yang Secara Teknis Diperoleh Dari Melakukan Perhitungan Misalnya Jumlah Peserta Ada 1.700 Nah Ini Berarti 1.700 Merupakan Data Diskret Dari 1.700 Ada 700 Laki-laki Ada 1.000 Perempuan Itu Juga Data Diskret Yang Berbentuk Kategorisasi Yang Kedua Itu Ini Yang Lebih Penting Karena Pada Rasanya Penitian Pantatif Adalah Melakukan Pengukuran Sehingga Akan Diboleh Data Yang Namanya Data Kontinum Data Kontinum Bukan Data Dari Hasil Menghitung Tapi Data Yang Diperoleh Dari Suatu Pengukuran Dari Kegiatan Melakukan Pengukuran Data Kontinum Ini ada Tiga Level Yang Pertama Adalah Data Original Data Original Adalah Data Yang Berbentuk Ringkat Banking 1,2,3,4 Data Berbentuk Ringkat Atau Berbentuk Ranking Teman-teman Mungkin Akan Meneliti Adakah Hubungan Antara Peringkat DSD Dengan Peringkat Di Perguruan Tinggi Nah itu Namanya Penelitian Menggunakan Data Ordinal Yang Kedua Adalah Data Interval Penelitian Menggunakan Instrument Ya Akan Memperoleh Kemungkinan Data Interval Data Interval Itu Data Yang Jaraknya Sama Jadi Jarak Antara 1,2,3,4 Itu Sama Tapi Tidak Memiliki Nilai Nol Yang Absolut Seperti Contohkan Termometer Termometer Itu Jarak 35 36 37 38 Kan Jarak Sama Dan Di Termometer Bisa Ada Suhu Nol Atau Minis Walaupun Nol Derajat Tapi Memiliki Nilai Nilai Suhunya Dalam Penelitian Sosial Psikologi Data Interval Bisa Dipoleh Melalui Instrument Yang Menggunakan Skala Ligit Skala Government Semantic Difensial Maupun Rating Scale Ada Contoh Pertanyaan Apakah Anda Setuju Terhadap Sesuatu Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Lalu Diberi Skor 4 3 2 1 Itu Adalah Data Interval Nah Data Nasio Ini Data Yang Jaraknya Sama Dan Mempunyai Harga Nol Yang Mutra Jadi Kalau Nol Kilogram Berarti Tidak Ada Apa-apanya Nol Meter Tidak Ada Apa-apanya Ini Sekali lagi Data Diskret Dan Data Ordinal Pengujian Hipotesisnya Banyak Menggunakan Statistik Non Parametris Dan Data Interval Serta Rasio Pengujian Hipotesisnya Banyak Menggunakan Statistik Parametris 1 3 4 Nah Ini Contoh Data Diskret Peneliti Melaporkan 11 Padahal Yang Disana Itu Ada 13 Jadi Disini Contoh Penelitian Yang Tidak Valid Karena Peneliti Menyampaikan Laporan Yang Berbeda Dengan Apa Yang Terjadi 13 Kok Dilaporkan 11 Ini Data Ordinal Yang Di Bawah Garis Ranking 1 2 3 4 5 6 Yang Di Atas Garis Itu Data Yang Jaraknya Tidak Sama Tapi Data Rasio Dan Data Interval Lalu Data Interval Terrasio Itu Dibuat Peringkingan Nah Peringkingan Itu Menjadi Data Original Umumnya Data Original Itu Makin Kecil Angkanya Makin Baik Di Aras Satu Lebih Tinggi Dari Jadra Dua Dan Seterusnya Data Interval Tidak Bisa Dibuat Penjumlahan Dan Perkalian Ini Adalah Data Interval Bahkan Ada Minus Minus Dua Minus Satu Nol Dan Seterusnya Ini kan Jaraknya Sama Tapi Tidak Ada Harga Nol Yang Mutlat Walaupun Ada Nilai Nol Tapi Masih Mengandung Nilai Ini Data Rasio Tidak Ada Nilai Nol 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 Berarti Tidak Ada Apa-apanya Setiap Penelitian Bukan sekedar menghasilkan data yang sembarangan tapi ada kriteria data yang harus dipenuhi setiap penelitian setiap penelitian jarapan dapat memperoleh data yang valid valid adalah derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti yang kedua data yang reliable itu data yang konsisten sebenarnya data yang paling utama itu valid tapi untuk memperoleh data yang langsung valid itu kesulitan sehingga bisa dilihat apakah data itu konsisten atau tidak kalau data itu reliable atau konsisten berarti diduga data itu akan valid jadi kalau valid itu derajat ketepatan kalau reliable derajat konsisten sesuatu yang konsisten cenderung valid walaupun belum tentu yang konsisten itu valid menggunakan instrumen yang sudah rusak dipakai berkali-kali hasilnya akan sama tapi sama-sama rusaknya berarti tidak valid berbohong yang konsisten walaupun kelihatannya konsisten tapi karena berbohong sehingga itu menjadi data yang valid tapi tidak reliable menjadi data yang reliable tapi tidak ini kata data yang ketiga adalah objektif objektif itu lawannya subjektif bila suatu data disepakati oleh banyak orang maka data itu adalah data yang objektif data itu kalau objektif akan cenderung sehingga sering ditanyakan apakah hasil mintaan Anda itu dapat dipercaya dapat dipercaya karena data yang diperoleh sudah merupakan data yang valid reliable dan objektif waktu yang objektif juga belum tentu valid sesuatu yang disepakati banyak orang juga belum tentu valid satu objekt ada 90 orang mengatakan setuju dua orang mengatakan tidak kalau dari segi metode kuantitatif yang objektif adalah yang disepakati oleh 95 98 orang yang dua dianggap tidak ada namun kalau metode kuantitatif justru ada dua orang itu masih meragukan kenapa masih ada dua orang yang tidak setuju berarti itu malah merupakan pintu masuk untuk menelusuri lebih lanjutkan untuk memperoleh data yang valid maka instrumennya harus teruji validitasnya untuk memperoleh data yang reliable teruji reliability dan untuk memperoleh data yang objektif dilakukan pada sampel yang representan ini gambaran validitas ini dikatakan tidak valid dan tidak reliable pertama bahwa lingkaran kecilnya itu tembakannya tidak mengenai yang pink atau yang merah di luar pink kan berarti itu tidak valid dan dikatakan tidak reliable karena bulatan-bulatan kecil itu tidak mengelompok dan menyebar sehingga ini merupakan contoh data yang tidak valid dan tidak reliable tidak diharapkan dalam lidah yang kedua ini data yang tidak valid karena tidak mengenai yang merah tapi lingkaran kecilnya itu mengelompok sehingga ini dinamakan data yang valid maaf data yang tidak valid tapi reliable ini juga tidak dikendaki dalam penelitian nah yang dikendaki adalah penelitian memperoleh hasil yang valid dan reliable lima tentang jenis-jenis penelitian lapangan sekali lagi yang sampaikan disini adalah field research atau penelitian lapangan bukan konten analisis atau kajian teks jenis penelitian pertama kalau dilihat dari tempatnya itu ada penelitian lapangan atau field research penelitian-penelitian dilakukan ke obyek langsung sedangkan library research atau kepustakaan penelitian yang didasarkan atas data sekundir dua dilihat dari waktunya ada cross-seksional ada longitudinal dan ada expose-faktum dimana cross-seksional adalah penelitian yang satu kali selesai dan law metodinal penelitian yang berlanjut karena dilakukan dalam beberapa tahun anggaran misalnya dan expose-faktum adalah penelitian yang pada tahap waktu pertama meneliti tentang gejala yang terjadi ada waktu yang lain meneliti untuk mengetahui sebab-sebab kenapa suatu gejala itu terjadi dilihat dari bidangnya ada penelitian akademik profesional dan institusional penelitian akademik adalah penelitian S1 S2 dan S3 skripsi tesis desertasi itu penelitian akademik yang ditamakan dalam penelitian akademik adalah metodenya benar dan hasilnya itu yang nomor dua maka penulis skripsi tesis desertasi masih perlu di bimbing yang kedua penelitian profesional adalah penelitian yang dilakukan oleh pelakunya sebagai peneliti dosen dan peneliti termasuk peneliti yang profesional yang ditamakan dua-duanya metodenya benar hasilnya bermanfaat dan level kesulitan dalam penelitian kompleksitas dalam penelitian disesuaikan dengan level kualifikasi akademiknya S1 S2 dan S3 penelitian institusional ini adalah penelitian untuk organisasi penelitian untuk membuat keputusan yang diutamakan bukan metodenya yang rumit tapi yang penting dalam penelitian institusional dapat diperoleh data yang lengkap yang akurat dan aktudin serta data yang dapat diimplementasikan dalam suatu kebijakan penelitian menurut tingkat eksplanasi ini dalam bukunya David Green disebut level of explanation ada penelitian diskriptif ada komparatif ada asosiatif penelitian diskriptif adalah penelitian yang mengukur nilai satu variable atau lebih penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan variable yang sama di tempat yang berbeda dan penelitian asosiatif adalah penelitian yang untuk mengetahui dan mengukur hubungan antar variable antar dua variable atau lebih penelitian menurut manfaatnya ada penelitian dasar dan ada penelitian terapan kalau penelitian dasar ini secara teori tidak mengharapkan hasilnya akan langsung dapat dipakai sedangkan kalau terapan hasilnya dapat dimanfaatkan di skim penelitian TV juga ada penelitian dasar dan ada juga penelitian terapan kalau di sana level penelitian terapan itu lebih tinggi dari penelitian dasar penelitian menurut fungsinya saya kutip dari jifat ini ada nitumo nitubu dan nitutus dan penelitian menurut metodenya ada point active cooperative dan mixed method untuk fungsi saya buat ke slide khusus fungsi penelitian nit tumo nitumo adalah penelitian penelitian yang lebih pada untuk mengembangkan ilmu mengembangkan teori intinya adalah untuk pemahaman kuno dan penelitian itu dua adalah penelitian yang hasilnya itu dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan nah sekarang ini karena COVID-19 kan pembelajarannya lewat bukan tatap muka lagi tapi pembelajaran dengan tatap layar karena tatap layar itu sering terjadi hambatan-hambatan dalam komunikasi maka peneliti dapat menciptakan produk-produk alat-alat yang dapat membantu dalam pembelajaran yang sifatnya tatap layar jadi pintan ini menghasilkan suatu produk yang dapat membantu dalam pekerjaan bagian untuk pembelajaran maupun pekerjaan-pekerjaan seperti di industri yang kita pakai semua mobil motor handphone laptop dan sejenisnya adalah hasil dari need to do yang ketiga adalah penelitian yang bersifat need to do penelitian untuk memilih penelitian yang masuk dari fungsi pertama need to do adalah penelitian kuantitatif dan kombinasi sedangkan medan yang masuk need to do adalah R&D action research dan operation research yang masuk need to do adalah penelitian evaluasi disini ada penelitian evaluasi dan penelitian kebijakan nah hari ini kita mendiskusikan hanya pengolahan data untuk yang pertama need to do untuk metode koordinatif dan kombinasi ini spektrum metode penelitian saya kutip dari Greswell metode kuantitatif tadi adalah metode yang lebih banyak digunakan untuk melakukan pembuktian nah ini ada penelitian survei dan ada penelitian eksperimen penelitian survei merupakan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pendapat prosesi sikap tentang sesuatu yang umumnya penelitian menggunakan sampel yang diambil dari populasi penelitian survei bisa juga yang bersifat deskriptif komparatif dan bisa asosiatif atau korelasi penelitian eksperimen ini masuk penelitian komparatif intinya adalah penelitian yang digunakan untuk menguji treatment menguji treatment melalui pembuktian yang sifatnya melakukan melalui pertubaan nah untuk korelatif ada etnografi penelitian yang lebih banyak digunakan untuk meliti yang sifatnya budaya bagaimana pengaruh budaya terhadap individu dan bagaimana pengaruh individu terhadap budaya yang kedua grondi teori tadi adalah penelitian yang digunakan untuk membangun teori melalui eksplorasi case study ini penelitian studi kasus di buku-buku yang lain case study itu bisa kuantitatif kualitatif dan mixed method namun word class well case study itu termasuk metode kualitatif penelitian case study intinya adalah penelitian untuk mengetahui tentang suatu kasus jadi penelitian berangkat dari kasus apa kasusnya mengapa timbul kasus dan bagaimana gambaran kasusnya kasus itu bisa positif dan bisa negatif penelitian kualitatif yang sifatnya fenomenologi adalah melakukan penelitian yang sumber data utama adalah para pelakunya peneliti tentang COVID-19 pelakunya mungkin yang sedang atau pengalaman terkena penyakit kasus penyakit COVID-19 nah bisa juga peratih untuk penelitian yang bersifat naratif penelitian untuk membuat biografi atau autobiografi ini yang mixed method nah mixed method ini cara menggabungkannya itu ada dua desain dua desain istilahnya penggabungan pertama itu adalah dinamakan sequential dimana metode kuantitatif dan kualitatif itu digunakan dalam waktu yang berbeda karena sifatnya berurutan nah berurutan itu ada dua jenis atau dua desain yang pertama adalah sequential explanatory ini suatu metode kombinasi dimana pada tahap pertama menggunakan metode kuantitatif tahap kedua menggunakan metode kualitatif contohnya tahap pertama melakukan pengukuran tahap kedua melakukan pengamatan sehingga hasil pengukuran dan pengamatan digabungkan menjadi satu yang kedua special exploratory ini tahap pertama kuantitatif tahap dua kuantitatif tahap pertama melakukan eksplorasi menemukan sesuatu lalu temuan itu akan dibuktikan di tempat lain menggunakan metode kuantitatif pengabungan yang kedua dinamakan kenkarun dimana dua metode dicampur menjadi satu untuk satu kegiatan penelitian kalau yang spensal itu sifatnya urutan kalau kenkarun itu dua metode dicampur karena sifatnya dicampur ada campuran yang namanya triangulasi kalau dibedakan dengan metode kualitatif disini maksud campuran yang triangulasi adalah bahwa kedua metode itu dicampur dengan porsi yang sama 50% kuantitatif 50% kualitatif sedang campuran yang lain dinamakan embedded dimana campurannya tidak sama karena campuran tidak sama maka akan ada metode yang primer dan ada metode yang sekunder bapak ibu bersama webinar yang hormati dengan tiga metode ini karena sifat dan kegiatannya datanya berbeda-beda tentu akan terjadi perbedaan dalam cara mengolah menganalisis dan membuat kesimpulan dari data yang diperoleh masih bisa didengar pak operator masih gabungan dari kuantatif dan kualitatif akan menghasilkan suatu kwadran yang pertama untuk garis yang mendatar ini ada campuran yang kenkaren dua metode dicampur dan ada yang sekuensial campuran yang berurutan pada yang vertikal itu ada campurannya yang tidak sama dan ada campuran yang sama sehingga kuadran satu ini desain desainnya itu bernamanya metode kombinasi yang campurannya sama digunakan dalam waktu yang sama dan dalam buku-buku metode kualitatif telah disepakati kalau ditulis dengan kata plus kuan kuan kual plus kuan berarti dua metode itu dicampur kalau ditulis dengan huruf besar berarti metode itu yang utama yang utama metode apa pada pajak ini karena sekuensial gambarnya panah bukan plus panah nah yang pertama itu adalah sekuensial explanatory itu dikualitatif yang pertama baru dilanjutkan kuan sekuensial explanatory yang dibawahnya sekuensial explanatory karena disini sekuensial dan campurannya sama maka hanya akan ada dua desain pasal tiga karena campurannya tidak sama maka akan ada empat macam desain yang ini adalah metode kombinasi sekuensial exploratory yang dominan metode kualitatif sekuensial exploratory yang dominan kuantitatif sekuensial sekuensial explanatory yang dominan kuantitatif sekuensial explanatory yang dominan kuantitatif disini ada berapa disini kan campurannya sama waktunya sama campurannya bisa berbeda maka akan ada dua desain yaitu metode kualitatif yang utama dicampur dengan kuantitatif yang kurang sehingga disini metode primernya adalah kualitatif sekundernya kuantitatif bisa juga metode primernya kuantitatif metode sekundernya kuantitatif bapak ibu jadi dengan melihat kawasan ini metode kombinasi akan ada sembilan macam desain sehingga kalau bapak ibu meneliti atau membimbing maka perlu dipastikan dari sembilan desain ini desain mana yang akan digunakan dalam suatu penelitian nah sebenarnya antara metode kuantitatif dan kualitatif itu tersusun dalam satu produk penelitian di setel ya jadi sebenarnya antara kualitatif dan kualitatif itu tidak dipertentangkan tapi keduanya itu saling mengisi yang pertama ini adalah metode kualitatif ini kan sifatnya eksploratory eksplorasi prinsip kualitatif karena eksplorasi karena sifatnya eksplorasi maka penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan fenomena berdasarkan data berdasarkan suatu kejadian-kejadian sehingga disitu pasti ada faktanya fakta itu banyak yang melalui penjelajahan akan dipilih fakta banyak karena fakta itu banyak maka peneliti akan melakukan reduksi reduksi adalah memilih dari yang banyak itu akan dipilih menjadi yang lebih sedikit yang reduksi itu akan dipilih karena memiliki nilai yang baru yang penting yang punya manfaat setelah direduksi maka peneliti melakukan kategorisasi atau klasifikasi menurut bentuk sifat dan jenisnya dari kategorisasi itu peneliti menganalisis menghasilkan suatu koneksi koneksi adalah hubungan antar kategori dengan demikian setelah melakukan koneksi antar kategorisasi peneliti menghasilkan suatu teori baru mereka namanya teori koneksi yang diperoleh dari metode kualitas dari teori yang ada itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat digunakan di masyarakat maka peneliti kuantitatif akan menggunakan dan mengembangkan teori untuk mengembangkan ilmu yang lain sehingga berdasarkan teori itu akan dapat dirumuskan nanti suatu hipotesis maka disini penelitian koneksi bukan sifatnya eksplorasi tapi sifatnya konfirmasi konfirmasi adalah suatu pembuktian hipotesis dari teori dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis ajak tambahan pemikiran baru dirumuskan ke dalam hipotesis dibuktikan setelah dibuktikan akan menjadi suatu fakta yang impiris jadi ini antara kuantitatif dan kreatif saling melengkapi bisa berawal dari kuantitatif atau bisa berawal dari kualitatif kita lihat output penelitian dikti tadi Pak kreatif 1 sudah ningung-ningung penelitian untuk dapat jurnal penelitian dikti bisa menghasilkan suatu kaedah kaedah itu ya rumus rumus hukum-hukum bisa menghasilkan suatu kebijakan bisa menghasilkan suatu sistem bisa produk tertentu bisa karya jepta seni teknologi tepat guna rekayasa sosial model pendidikan model penerapan kurikulum bahan ajar buku media kearifan lokal sampai pada gerakan sosial yang terlembaga ini adalah produk-produk yang di tekankan oleh dikti kalau melihat hasil itu sebenarnya metode ini banyak menggunakan metode selain kuantitatif kuantitatif dan mixed method banyak menggunakan metode penelitian dan pengembangan seperti menghasilkan kebijakan sistem produk itu diperoleh melalui penelitian R&D bagian dari penelitian pertama bahwa hasil penelitian itu akan masuk proseding dalam satu seminar baik nasional maupun internasional hasil seminar itu diseminarkan pada level nasional dan internasional yang dicutup banyak sekarang adalah hasil penelitian ditulis dalam jurnal nasional terakitasi atau ditulis dalam jurnal internasional yang teriputasi atau melalui penelitian akan dapat diperoleh hak maupun hak paten dalam ban PT yang baru instrumen ban PT yang baru disana banyak outcome outcome itu yang dituntut sebagai contoh adanya hak atau hak patent sehingga teman-teman jawaban untuk memper bagi nilai akreditasi proseding maka melakukan penelitian yang bisa menghasilkan hak atau pak patent bapak ibu sebenarnya penelitian itu memiliki pohon pohon penelitian yang tadi saya kutip dari jipat ya capang pertama adalah netuno ya itu ada tiga metodenya lalu ada netodo ini ada tiga metodenya dan netodus ada dua metodenya dari pohon penelitian itu di pohon penelitiannya Alhamdulillah sudah saya tulis bukunya yang netuno adalah metode kualitatif kualitatif dan kombinasi yang netodo adalah R&D action research yang fashion research belum ditulis yang metodus ada metode penelitian kebijakan dan metode penelitian evaluasi atau tidak jadi pohon penelitian bukunya sebanyakkan sudah ditulis kalau kalau yang mau tanya berapa harganya buku dan dimana belinya ini sudah ada di powerpoint ada contact personnya nah sekarang masuk metode khusus kuantitatif di bukunya metode kuantitatif pola pikir metode kuantitatif tadi sudah saya sampaikan intinya metode kuantitatif adalah melakukan pengukuran mengukur fenomena mengukur nilai variable dari pengukuran itu digunakan untuk membuktikan hipotesis nah hipotesis itu bisa dibangun dari teori yang sudah ada sehingga hipotesis itu hanya membuktikan teori yang sudah ada ya artinya hipotesis itu disusun dari teori yang sudah ada dan kalau hipotesis itu disusun dari teori yang sudah ada itu sifatnya masih pada aplikasi ya memuji keraguan atau ingin mencoba teori yang sudah ada lebih tinggi lagi kalau hipotesis itu bukan hanya dari teori yang sudah ada tapi hipotesis dibangun dari suatu pemikiran baru jadi kalau penelitiannya empat variable itu ada satu variable yang belum dikenal berarti disitu ada aspek pengembangannya pemikiran barunya kalau mengembangkan ilmu yang sifatnya mencetakan yang ketiga ini karena semua menggunakan pemikiran baru maka jangan menuntut teori yang mana mungkin saja teorinya yang ada justru teori ini akan dibangun oleh peneliti maka Bapak Ibu yang memimpin jangan selalu menuntut mana teorinya kalau itu terkait dengan invention justru meneliti untuk mendapatkan teori baru jadi kalau membuktikan hipotesis berdasarkan teori yang sudah ada itu levelnya hanya level aplikasi belum inovasi dan belum sampai ke invensi yang penting di sini adalah adanya logika berpikir seperti menghasilkan vaksin dan ubat untuk COVID-19 itu adalah pada level membuktikan teori karena belum ada ubatnya jadi sempatnya siapa yang menemukan vaksin dan ubat adalah level pada invensi bukan inovasi dan bukan aplikasi nanti saya sampaikan metode kentatif itu ada eksperimen dan ada survei nah ini adalah langkah-langkah penelitian kuantatif sifatnya deduktif bahwa setiap penelitian itu berangkat dari permasalahan satu dalam permasalahan ada latar berang masalah ada identifikasi masalah ada batasan masalah dan ada rumusan masalah rumusan masalah itu berupa pertanyaan penelitian maka salah satu definisi dari metode pemikiran adalah merupakan cara ilmiah untuk menjawab pertanyaan yang tidak tolak dari setiap penelitian adalah pada research question karena research question akan memandu untuk menentukan teorinya rumuskan hipotesis termasuk untuk menentukan statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis pertanyaan itu tidak langsung akan dicarikan datanya di lapangan tapi perlu digaji dulu dengan teori nah teori disini berfungsi satu to explain to predict dan to control to explain berarti disini ada pendefinisian terhadap variable yang dikuti kalau di tempat saya UNJ pendefinisian per variable itu menggunakan 10 buku dan 10 jurnal dari 10 buku dan 10 jurnal didefinisikan lalu muncul sintesa yang merupakan inti dari semua referensi yang digunakan misalnya penitiannya 5 variable berarti diperlukan sekitar 15 kali 5 75 referensi yang usianya paling lama 10 tahun berdasarkan nandasan teori yang yang sana ada sifatnya prediksi maka untuk menjawab perumusan masalah jawaban atas perumusan masalah namanya hipotesis jadi hipotesis itu bisa merupakan jawaban dari teori yang sudah ada atau jawaban dari pikiran yang baru hipotesis akan dibuktikan pada populasi tertentu pada saat menetapkan populasi peneliti menentukan mengembangkan instrumen populasi kalau besar peneliti menggunakan sampel umumnya adalah probability sampling dan di saat yang sama peneliti menguji instrumen yang akan digunakan melalui sampel yang telah ditetapkan instrumen yang telah teruji digunakan untuk mengumpulkan data nah disini sudah mulai pengolahan data ya diawali dengan pengumpulan data lalu diperoleh data lalu entry data setelah itu di analisis data menghasilkan suatu laporan penelitian dimana disitu ada kesimpulan jadi pengolahan data itu hanya merupakan sebagian dari langkah-langkah penelitian tertentu disini adalah untuk menghasilkan data analisis data sebagai bentuk dari aktivitas pengolahan data ini metode penelitian eksperimen ini desainnya yang dinamakan pre-experimental desain dikatakan pre- karena belum menggunakan sampel random ini true eksperimen ini dianggap penelitian eksperimen yang benar tirinya adalah pengambilan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random eksperimen lalu faktor real eksperimen merupakan pengembangan dari true eksperimen nah di penelitian sosial yang banyak adalah kuasi eksperimen karena akan sulit untuk melakukan penelitian eksperimen yang sungguh-sungguh terutama untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen nah dari empat desain ini pre-experimental desain dan kuasi eksperimen ini kan sampelnya tidak random sehingga analisisnya tentu tidak bisa menggunakan statistik parametris seperti dites analisis varian karena tidak sampel random karena dites dan analisis varian itu adalah merupakan statistik parametris yang menggunakan statistik parametris kalau true eksperimen dan factorial experimental design karena disini sifatnya akan melakukan uji prothesis dan membuat generalisasi di desain pre-experimental dan kuasi eksperimen itu pengaruhnya dihitung melalui ginscore tapi tidak generalisasi sedangkan untuk yang true eksperimen dan factorial eksperimen ini akan menguji generalisasinya jadi kalau dalam true eksperimen dan factorial eksperimen nanti akan muncul kata signifikan suatu hipotesis teruji secara signifikan berarti hasil penelitian itu dapat diberlakukan ke populasi sedangkan yang pre-experimen dan kuasi eksperimen hasilnya lebih banyak dilakukan pada sampel yang digunakan untuk kelompok eksperimen dan kontrol ini yang pre-experimental design ini ada one short case tadi desainnya seperti ini ada treatment lalu dikur ini susah mencari pengaruhnya kalau ini one group free test post test sebelum ada treatment diukur dulu melalui O1 lalu diukur setelah ada treatment diukur lagi melalui post test pengaruhnya adalah post test dibandingkan free test ini satu kelompok dibagi menyedat dua yang kanan adalah kelompok eksperimen dilakukan treatment diukur dan yang bawah tidak ada treatment lalu diukur pengaruhnya adalah O1 banding O2 ini yang dikatakan true experiment ada post test only control group design disini kelompok eksperimen kelompok kontrol simbol dari true experiment adanya huruf R R itu menunjukkan itu eksperimen yang sungguh-sungguh karena sampel untuk eksperimen dan sampel untuk kontrol diambil secara ini model lain yang lebih akurat ini faktorial design ini adalah penelitian true eksperimen tapi memperhatikan variable moderatornya I1 I1 I2 adalah variable moderator ini wasi eksperimen ada time series jadi free test nya diukur sampai 4 kali post test nya sampai 4 kali karena untuk mengetahui konsistensi sebelum dan sesudah sedangkan design yang kedua disebut dengan non equivalent control group design disini hampir seperti true eksperimen tapi disini kompot tidak diambil secara random nah ini sekarang metode survey penelitian survey pada umumnya dilakukan pada populasi seperti survei-survei pemilihan daerah presiden ada populasi tertentu karena keterbatasan telah jadana waktu maka peliti menggunakan sampel jadi yang diteriti adalah sampelnya hasil dari penelitian sampel ini dilakukan diberlakukan kepopulasi namanya generalisasi karena sampel ini akan diberlakukan kepopulasi maka akan muncul kesalahan namanya kesalahan generalisasi bila peneliti tidak ingin ada kesalahan generalisasi maka jumlah sampelnya adalah sampel total dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi kalau seperti itu tidak ada kesalahan generalisasi penelitian 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 umumnya ada variable independen variable pengaruh dan ada variable yang mempengaruhi pengaruhi terhadap y kemungkinan pengaruh ini akan terhambat atau diperkuat adanya variable moderator jadi variable moderator adalah variable yang memperbuat dan memperlemah hubungan antara independen dan dependen contohnya keluarga akan semakin akrab kalau ada anak anak adalah variable moderator yang memperkuat dan memperkuat hubungan buah istri tapi tunjangan profesi dosen kok belum meningkatkan kualitas pendidikan berarti ada variable moderator atau variable moderator apa menurut Tugman ini ada juga yang disebut variable intervening kalau Tugman menyatakan variable moderator itu bisa merupakan the second independent variable variable yang memperkuat dan memperlemah pengaruhi x dan y tapi terukur sedangkan kalau intervening ini menurut Tugman mempengaruhi x dan y tapi tidak terukur misalnya dosen yang lipat tapi tidak juara tentu ada variable moderator nah judul-judul penelitian kuantitatif itu bisa descriptive kuantitatif jadi mengukur nilai satu variable atau lebih bisa komparatif tapi hanya dua sampel dua sampel yang dibandingkan komparatif lebih dari dua sampel x1 x2 atau x3 bisa model hubungan yaitu korelasi dan regresi sederhana ini sering disebut sebagai univariable karena hanya variable x1 variable x dan y saja yang dikorelasikan ada korelasi dan regresi gandang dimana variable gandanya ada 2 34 dan ada n nah di statistik itu ada istilah multivariable ada multivariat kalau multivariable itu variable independennya yang banyak kalau multivariat itu variable di independennya satu dan dependennya yang banyak ada pelitian komparatif asosiatif ini membandingkan pengaruh misalnya bus untuk sekolah itu di desa lebih berpengaruh daripada bus yang di ketah tertingginya kuantitatif kalau pelitian itu sudah merupakan pelitian yang menguji hubungan struktural melalui analisis jalur atau path analisis dan melalui same structure equation model jadi untuk saat ini penelitian koinatif yang tertinggi kompleksitasnya kalau melitih yang sifatnya menguji struktur hubungan variable yang menggunakan statistik jalur path analisis atau same structure equation model kualitas judul minta deskriptif kualitas pembelajaran bahasa Indonesia pada SD di era COVID ini dikatakan deskriptif karena hanya satu variabel kepuasan mahasiswa terhadap perkulihan bahasa Indonesia dengan sistem daring variabelnya kepuasan kinerja guru bahasa Indonesia pada SMA di Kota Lampung ini juga minta deskriptif karena variabelnya hanya satu kinerja guru jadi minta deskriptif disini akan menilai berapa nilai variabel pembelajaran kepuasan kinerja guru jadi nilai X nilai Y dan nilai Z kalau ini komparatif perbandingan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di SMP sebelum dan setelah RAKOVID ini membandingkan sebelum dan sesudah RAKOVID jadi ini perbandingan yang namanya relative comparison membandingkan yang bersifat kedua keadaan yang berpasangan yaitu sebelum dan sesudah perbandingan penguasaan kosa kata bahasa Indonesia antara SD di Lampung dan PKI jadi penguasaan kosa kata untuk dua tempat perbandingan kinerja guru bahasa Indonesia pada SMA di kota Medan Palembang dan Padang ini variaturnya kinerja guru tapi yang dibandingkan di tiga kota Medan Palembang dan Padang nah di statistik itu sudah ada aplikasi atau secara teori bahwa perbandingan itu kalau dua sampel datanya interval dan rasio itu pakai di tes sedangkan menguji signifikasi perbandingan X1 X2 X3 itu tiga sampel menggunakan analisis harian jadi sejak awal peneliti sudah bisa menentukan statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dengan cara mengetahui dengan model-model perbandingannya ini sifatnya kalau mencari pengaruh kinerja guru terhadap hasil belajar bahasa Indonesia pada SMA di Kota Lampung di monovariable X1 kinerja guru lalu hasil belajar di pengusaha masalah seberapa tinggi kinerja guru bahasa Indonesia di Provinsi Lampung itu menghitung nilai X berapa tinggi hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia pada SMA di Provinsi Lampung itu menghitung nilai atau hasil belajar dan yang ketiga adalah ingin mencari berapa besar pengaruh X dan Y jadi meneliti itu kan sifatnya satu melakukan pengukuran yang diukur kan dua variat karena diukur dua variat maka masing-masing variabel harus dihitung dan dikemukakan berapa nilainya setelah itu baru dianalisis dengan data yang ada digunakan untuk mencari seberapa besar pengaruh X dan Y untuk mencari pengaruh diawali dengan analisis korelasi dilanjutkan menghitung koefisien determinasi dan dilanjutkan dengan menghitung regresi ini perintian dua variabel independen satu dependen contoh pengaruh bimbingan belajar pengaruh bimbingan belajar dan kerajian belajar terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia di Provinsi Lampung ini dua variabel ini untuk dua variabel ada enam rumusan masalah deskriptifnya ada tiga dan korelasinya ada tiga ini penelitian empat variabel tiga variabel independen dan satu dependen dimana semua variabel ini sudah dikenal sehingga sifatnya hanya aplikasi disini gak ada inovasinya kalau ada ingin ada inovasinya dan datanya itu adalah variabel yang belum dikenal jadi variabel baru kalau ingin invensi maka tiga variabel seluruh variabel itu belum diketahui belum dikenal namanya sehingga ini 100% merupakan invensi atau ciptaan teori baru model yang lain ini variabel dependent 3 independent variabel independent 3 dependent 2 ini komparatif asosiatif membandingkan korelasi antara satu tempat dengan tempat yang lain ini ada banyak statistik untuk menguji signifikansi perbedaan pengaruhnya ini desain ada variabel intervening di tengah kalau ini namanya tidak lagi multi variabel tapi sudah merupakan struktur hubungan ini analisis menggunakan bed analisis yang diuji adalah menguji struktur menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dan menguji pengaruh per variabel ini bed analisis yang lebih komplek ini juga lebih komplek ini adalah SEM ini jauh lebih komplek karena SEM itu seperti bed analisis namun setiap variabelnya itu ditunjukkan variabel variabel indikatornya kalau bed analisis hanya mencari pengaruh sebab akibat tapi kalau SEM bisa mencari pengaruh hubungan yang timbal balik analisis data kuantatif ini analisis deskriptif dan analisis dengan statistik inferensial dikatakan statistik deskriptif karena peneliti tidak ingin membuat satu kesimpulan jadi kesimpulan hanya berlaku di sampel atau populasi sedangkan statistik inferensial mencakup statistik parametris dan parametris mengingatkan ada 30 menit lagi ini baru masih dua lagi ya ya pak nah pengelolaan data diawali dengan kumpulkan data data di entry lalu dianalisis data analisis data digunakan untuk menggambarkan diskusi data yang digunakan menggambarkan itu dengan statistik perhitungan rata-rata atau perhitungan persentase ini yang deskripsinya statistik digunakan untuk menguji hipotesis ini ada yang hipotesis deskriptif komparatif asosiatif saya percepat hipotesis memuji teori atau pemikiran baru tanpa membuat generalisasi berarti hipotesis ini hanya berlaku untuk sampel yang kedua memuji teori atau pemikiran baru dengan membuat generalisasi berarti ini melalui sampel yang diambil secara rendah ini contoh statistik degreptif meneliti pada populasi atau meneliti pada sampel tapi tidak membuat generalisasi jadi hasil penelitiannya hanya berlaku untuk populasi atau sampel saja kalau ini adalah penelitian yang membuat generalisasi sehingga dari populasi diambil sampel secara random hasil sampel dilakukan atau dilakukan ke populasi ini menggunakan statistik inferensial ini teman-teman bagaimana cara memilih statistik untuk pengujian hipotesis yang pertama untuk bisa menetapkan statistik harus diketahui macam datanya ada nominal original interval ratio lalu bentuk hipotesisnya ada deskriptif komparatif asosiatif sehingga misalnya datanya interval hipotesisnya asosiatif maka statistiknya bisa kolelasi regresi analysis atau SEM pengujian data metode kontaktif satu dari data yang telah terkumpul ada entry data hasil pesmer atau tes kedua melakukan perhitungan rata-rata dan simpangan baku tiga penyatian data bisa tabir spektogram lalu pengujian persyaratan analisis karena menggunakan statistik parametris lima pengujian hipotesis bisa deskriptif komparatif asosiatif dan struktural lalu kesimpulan atas hasil pengujian kota judul kualitas bimbingan skripti dosen bahasa dan seni pengusaha masalahnya seberapa tinggi kualitas bimbingan skripti dosen bahasa dan seni ini dianalisis dengan statistik diskriptif misalnya di proses data seperti ini kualitas bimbingan diukur dari ketepatan waktu ketepatan bimbingan lalu keramaan jalan memimbing dan kepuasan semua ada data lalu ditung sehingga dapat ditemukan kualitas bimbingan itu telah mencapai 8 telah mencapai 104 dibagi dengan 160 ini perintahan komporatif dua sampel kali ini sudah dua sampel ya perbandingan kemampuan bicara sebelum dan sesudah pelatihan berbahasa Indonesia jadi ini untuk menguji apakah pelatihan itu berpengaruh signifikan atau tidak ini ada hipotesisnya nah kalau seperti ini digunakan tiktest yang sifatnya tiktest berpasangan jadi kasnya ada error ada korelasinya menguji sebelum sesudah dan menguji kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ini contoh datanya ini analisisnya ini yang atas itu yang manual yang bawah itu pakai SPSS hasilnya sama tentuannya kalau dihitung lebih besar dari data fail maka terjadi perbedaan yang signifikan jadi kesimpulan untuk statistik inferensial hipotesis hanya terbukti di sampel itu berarti tidak signifikan kalau hipotesis berlaku di populasi namanya terbukti signifikan jadi signifikan itu menunjukkan kemampuan generalisasi ini komparatif independen datanya ini ada rumus statistiknya berbeda nah ini setara manual dan SPSS hasilnya sama sedangkan untuk hubungan itu ada hubungan yang pertama hubungan simetris ini bukan berarti sebab akibat hubungan kausal dan hubungan resi pokal kita teruskan ke ini contoh memahami hasil penelitian X1 dan Y 0,7 X2 dengan Y 0,6 berarti pengaruh X1 terhadap Y lebih besar daripada pengaruh X2 dan Y namun kalau pengaruh itu digabungkan X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y maka pengaruh kedua parabel lebih besar ini contoh homologi jalur ya ini ketentuannya kalau dalam analisis ada hubungan di bawah 0,05 berarti itu tidak terbukti strukturnya sehingga hasil penelitian menunjukkan hipotesis tidak terbukti gambar itu sehingga hasilnya menjadi seperti ini disini pengaruh X1 langsung ke Y 0,65 tapi juga ada pengaruh tidak langsung ke Y lewat X3 namun X2 tidak ada pengaruh langsung ke Y tapi bisa melewati X3 ini metode kualitatif nanti pula pikirnya kan dari bukunya pula pikirnya kan metode kualitatif itu siapannya ekorasi nah ini ada juga kalau dari judul penelitian kualitatif deskriptif lalu kualitatif untuk memahami makna makna itu dari ucapan pakaian tindakan bahasa tubuh bisa memahami perasaan orang lain bisa untuk mengetahui proses dan interaksi sosial mengalih potensi dan masalah mengaktualisasikan data atau pasifikasi data dan yang tertinggi penelitian kualitatif kalau mampu mengkonstruksikan fenomena dan menemukan hipotesis jadi kalau kuantitatif itu menguji hipotesis kalau kuantitatif itu menemukan hipotesis metode kualitatif sifatnya eksplorasi menghasilkan temuan nah temuan itu ada yang sudah diketahui mungkin karena hilang sehingga dapat untuk lagi ada yang belum ada yang sebagian sudah diketahui namun ada yang semuanya belum diketahui sehingga itu merupakan temuan yang baru ini contoh kualitatif adalah melakukan eksplorasi karena eksplorasi kan belum tahu di dalamnya itu persisnya ada apa maka metode kualitatif dalam membuat instrumen emang dalam membuat proposal penelitian itu sifatnya juga sementara dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan peneliti kualitatif akan lebih baik kalau judul laporan penelitian berbeda dengan jalur judul proposal kalau judul laporan penelitian sama dengan judul proposal berarti peneliti masih dipandu oleh proposalnya padahal kualitatif itu kan menemukan kalau menemukan jangan dipandu oleh otak tapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kualitatif menggali ada yang menggali levelnya rendah ada yang menengah dan ada yang levelnya dalam temuannya ini metode konstruktif melihat barang yang berserakan ini akan dijadikan apa seperti ini ada apa di sana itu adalah metode kualitatif karena ingin eksplorasi di sana ada apa ini berita kualitatif memahami makna itu kalau secara ekonomis mungkin orang bertanya ngapain kegiatan seperti itu bukan rugi uang tapi karena ini satu putur bahwa sesuatu itu memiliki makna memiliki keyakinan tertentu sehingga tidak merasa kehilangan uang untuk melakukan aktivitas itu ini pelitian yang melihat bahasa tubuh apa arti mengedipkan mata nah ini perangkat kualitatif penitian kualitatif bisa berangkat dari masalah yang sementara bisa berangkat dari potensi dan bisa berangkat dari rasa ingin tahu saja saya sampaikan kepada teman-teman bahwa penitian itu tidak semuanya berangkat dari masalah tapi bisa juga berangkat dari potensi kalau penitian berangkat dari masalah cenderung memecahkan masalah tapi kalau berangkat dari potensi akan mendapatkan nilai fungsi teori dalam metode kualitatif tidak untuk merumuskan hipotesis tapi fungsi teori digunakan untuk mengenali dan memandu peneliti mengenali objek yang diteliti dan digunakan untuk analisis pada saat masuk lapangan peneliti kualitatif akan menemui keinforman dulu orang-orang kunci yang disana baru ke spesialis informannya lalu melakukan penelajahan umum kumpulkan data dan analisis data di lapangan analisis data di luar lapangan menghasilkan tema penelitian dan selanjutnya membuat laporan penelitian jadi tema dan judul penelitian kualitatif ditemukan setelah penelitian selesai dalam kualitatif yang diteliti adalah konteks sosial ada aktifitas ada tempat jadi bukan lebih variable tapi situasi sosial ini kemungkinan proposal sebelum dan sesudah yang pertama itu nama proposal sebelum dan sesudah sama yang kedua proposal dan setelah masuk lapangan beda dan yang ketiga paling bawah itu dimana proposal tidak dipakai lagi karena setelah di lapangan ternyata berbeda dengan apa yang berjadi contoh menentukan ini informan melalui purposive dan snuffle ya jadi informannya itu dipilih dan akan diketahui berapa jumlahnya setelah selesai penelitian kapan informan diakhiri jumlahnya setelah datanya ini teknik analisis teknik pengguna data kalau dalam kuantitatif pengguna data dengan questionnaire atau dengan tes tapi kalau kuantitatif lebih pada observasi partisipan wawancara mendalam dokumen dengan dokumentasi dan gabungan antara observasi wawancara dan dokumentasi analisis data kualitatif karena metode kualitatif itu sering disebut metode artistik maka cara mengumpulkan data antara satu pendapat dengan pendapat lain itu berbeda karena yang penting di sini adalah bagaimana bisa dilakukan yang mengarah pada suatu temuan sehingga analisis data kalau menurut mahal dan instrumen seperti ini dimulai dari data collection data reduction data display dan verifikasi itu menurut miles and nutriment ini menurut sebagain lagi analisis kualitatif adalah disaring karena akan menghasilkan suatu temuan mungkin banyak data-data yang tidak terpajar ini menurut spreadline analisis kualitatif ada analisis domain analisis aksonomi analisis komponensial dan analisis untuk menghasilkan suatu tema ini menurut Creswell nah ini ada lagi proses analisis data diawil dari masuk obyek diawali dengan ngumpulkan data deskripsi data reduksi data klasifikasi data koneksi data ini dilakukan berulang-ulang seperti itu berhari-hari berbulan-bulan sampai ditemukan informasi yang dianggap kredibel nah ada juga yang menggambarkan analisis data karena peneliti kan melakukan eksplorasi saat eksplorasi ditemukan data yang banyaknya jumlah jumlahnya banyak nah data yang banyak ini mungkin bagi peneliti ada yang tidak digunakan maka peneliti melakukan reduksi reduksi intinya adalah memilih dipilih yang baru dipilih yang bermanfaat dipilih yang mempunyai nilai tertentu dari reduksi ini peneliti akan melanjutkan untuk mengklasifikasikan data bisa saja pemintaan kualitas berakhir hasil klasifikasi temuan namun yang tertinggi kualitas kalau bisa mengkoneksikan data jadi antar kategori itu akan bisa dikoneksikan apa hubungan antara satu dengan yang lain jadi metode kualitas yang sifatnya konstruktif tadi konstruktif itu hasil dari suatu analisis yang dimulai dari diskreti eksplorasi lalu reduksi klasifikasi dan koneksi ini proses yang seperti ini tentu ada akan ada pengelolaan dengan cara yang berbeda dengan kuantitatif kalau ini teknik analisis aplikasinya menggunakan program in vivo lalu konektif tadi bisa SPSS bisa AMUS bisa ALISREL jadi penggunaan data berarti dimulai dari penggunaan data hasil observasi wawancara dokumentasi yang teruji lalu melakukan reduksi melakukan kategorisasi melakukan display data lalu kontruksi data nah di metode kualitatif istilahnya uji keabsahan data bukan uji validitas dan validitas kalau di kualitatif yang diuji instrumennya kalau di kualitatif yang diuji datanya kalau ingin uji yang sifatnya internal ya ada istilah uji kreativitas data ini yang harus dilakukan dalam metode kreatif kalau yang lain-lain ini kurang perlu karena yang utama uji kreativitas dan uji kreativitas itu meliputi uji dengan perpanjangan pengamatan meningkatkan ketekunan lalu triangulasi diskusi dengan teman sejawat analisis kasus negatif dan member cek contoh hasil pengumpulan data dalam satu perusahaan otomotif terdiri dari sekian-sekian orang setelah dianalisis menghasilkan pola seperti ini itulah hasil kualitas sehingga dapat digunakan untuk jatuh kebijakan karena struktur tenaga kerja bagaimana menyiapkan tenaga kerja baik dari jalur akademik maupun jalur lokasi kedua hasil penerbangan kreatif di suatu sekolah ditemukan jumlah guru berbahasa indonesial yang gulungan empat cukup banyak guru sering mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah karya ilmiah yang dibuat guru cukup banyak antara lain menulis di jurnal membuat buku dan media pendidikan motivasi membuat karya ilmiah tinggi karena ada insentif dan ada curungan dari kepala sekolah maka data kreatif itu dapat dikontruksikan seperti apa untuk mengkontruksikan maka perlu punya pola pikir sendiri ada teori sendiri yang digunakan untuk mengkontruksikan dari jatah ini misalnya dikontruksikan seperti ini guru gelungan empat banyak karena produktivitas karya tulis ilmiah tinggi produktivitas karya tulis ilmiah tinggi karena ada pelatihan KTI dan motivasi kerja guru tinggi motivasi kerja guru tinggi karena ada peran sekolah yang baik dan ada ini contoh-contoh pengelolaan data sehingga menghasilkan analisis dan yang terakhir dapat mengkonstruksi fenomena ini juga hasil konstruksi ini meneliti kualitas yang sepatnya perperlandingan kerja SMK dan SMA selama 5 tahun nah ini metode kombinasi apa sedikit ya pak ya administrator ya jadi saya sampaikan bahwa ini bukunya bahwa setiap realitas mengandung nilai kuantitatif dan kualitatif jadi kalau hanya dikriti satu metode maka hasil pemijian tidak lengkap karena hanya akan dapat satu data saja bantah orang ini kan ada kuantitatifnya misalnya berat badan tinggi badan IQ nilai tofelnya itu kan kuantitatif hal itu kuantitatifnya dilihat dari keramah-tamahan pelatihan cara belajar ketantikannya jadi hasil pemijian menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif ini makanan luas jam sekian enak makan ini kan ya di lambung makan apa ini pak hidroton adanya ya nah ini juga ada unsur kuantitatif volume beratnya lalu ada unsur kuantitatif rasa dan penampilannya nah tadi saya cantakan mix method ada yang sequential sequential itu ada yang exploratory ada yang ada yang explanatory exploratory ada yang kenkaren ya ada yang triangulasi dan ada yang embedded nah ini tiga pasal analisisnya ya pertama dua data data transformation itu bisa jadi data kualitatif dikuantitatifkan seperti dalam scoring itu lalu data korelasikan dan komerasi antara satu data dengan data yang lain disandingkan ada gak perbedaan satu data kualitatif dengan kuantitatif ya sehingga simpatnya dari analisis ini adalah hasil yang sama itu saling memperkuat bisa juga ada tambahan informasi baru bahkan ada temuan baru ini ada tujuh step analisis kombinasi ini juga ini contoh saja bagaimana mengkombinasikan data misalnya komparatif ke perbandingan X1 X2 hasil belajar kelas A 81 kelas B 82 kedua kelas tidak ada perbedaan yang signifikan itu kan kuantitatif lalu diamati kuantitatifnya ternyata semangat peradaan di kelas kemampuan berdiskusi dan kompetensi antara kelas A dan kelas B tidak jadi gabungkan antara kuantitatif dan kuantitatif ini menggabungkan yang korelasi ini menggabungkan yang temparasi kompetensi asosiatif ini menggabungkan yang struktural nah contoh ini data konegatif inersia dosen ini nilainya 87 setelah diamati hampir semua dosen setiap hari presentasi sebelum jam kerja dalam mengajar memberi motivasi dan inspirasi mahasiswa untuk berkembang sebagian besar hasil penelitian masuk jurnal internasional dan kemikirannya banyak dipakai oleh orang gabungan kuantitatif dan kuatif yang sifatnya kuantitatif didukung data kualitatif kali ini kuantitatifnya sama tapi pengamatan ternyata dosen jarang ditempat walaupun tasnya ada di meja materi ajar puno masalah yang diajar ngantuk PN tidak dikoreksi soal ujian itu itu saja penelitian dan pengabdian masyarakat dikerjakan temannya jarang hadir di kantor kalau tidak hanya ini dua metode tapi berjentangan sehingga ini penelitian akan merasa kesulitan kalau data kuantitatif tidak didukung data kualitatif kalau terjadi seperti ini maka ada kegiatan penelitian yang tiga ini penelitian kombinasi desain sequential exploratory jadi metode kuantitatif yang pertama kuantitatif yang kedua ini langkahnya dimana di atas itu adalah metode kuantitatif diselesaikan dulu nah disana kan ada pengelolaan analisis data kuantitatif sampai hipotesisnya terbukti berdasarkan hipotesis yang terbukti itu maka dicarikan data lagi secara kualitatif untuk pengamatan lapangan bisa dipandu oleh instrumen-instrumen yang ada di metode kualitatif untuk dicarikan data kualitatifnya sehingga kesimpulannya tadi bisa mendukung atau tidak contohnya pengaruh kompetensi dosen terhadap bahas-bahas belajar mahasiswa pada bodi bahasa Indonesia kalau kalau sequential explanatory itu judulnya kuantitatif namun pertanyaannya kombinasi pertanyaan 123 adalah metode kuantitatif pertanyaan 456 apakah data kompetensi dosen secara kuantitatif didukung oleh data kualitatif ini adalah pertanyaan kombinasi sehingga penggunaan datanya karena special explanatory mengumpulkan data kuantitatif dulu dari hasil belajar lalu melakukan perhitungan pengujian hipotesis setelah hipotesis terbukti maka peneliti kelapangan lagi untuk memperoleh data kualitatif dan analisis kualitatif dan terakhir analisis kombinasi sehingga mungkin analisisnya analisis data kualitatif kualitatif baru kombinasi nah kemungkinan analisis kombinasi yang pertama yang pertama data kualitatif data kualitatif yang pertama itu saling melengkapi karena saling melengkapi sehingga kedua data itu dapat diintegrasikan sebagai data kualitatif dan kualitatif yang kedua ini karena menggunakan metode kualitatif data yang pertama kualitatif tetap oleh kualitatif diperluas ditambah lagi ada informasi baru sehingga kombinasi ini bisa memperluas data yang sudah ada yang ketiga dengan kualitatif mungkin ada temuan baru yang di kualitatif tidak ditanyakan karena kualitatif melakukan eksplorasi sehingga yang ditanyakan di kualitatif tidak mampu menemukan dan dengan kualitatif ternyata ada temuan baru sehingga disini data kualitatif yang ada ditambah dengan temuan baru nah yang beratasi kalau data kualitatif dan kualitatif itu berlentangan ini sequential exploratory contoh judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pertanyaan satu faktor-faktor apakah yang kuminan mempengaruhi digari melalui eksplorasi bagaimana pola hubungan hasil analisis kontruksi dan ini adakah hubungan yang positif dan signifikan ini adalah analisis kuantitatifnya jadi pertanyaan satu dua itu pertanyaan kualitatif pertanyaan tiga dan empat adalah pertanyaan kuantitatif kali ini pengelolaan datanya mengumpulkan data kualitatif analisis data kualitatif menemukan hipotesis mengumpulkan data kualitatif analisis kuantitatif analisis kombinasi baru kesimpulannya contohnya ini analisis data kualitatif kuantitatif jadi kombinasi jadi kombinasi nah kalau ini hanya dua kemungkinan analisis kombinasi untuk sequential exploratory data kualitatif dengan data kuantitatif ini saling melengkapi nah karena kuantitatif itu tinggal membuktikan sehingga tidak mampu melakukan eksplorasi sehingga disini data kuantitatif maaf yang ini seharusnya kualitatif yang namanya data kualitatif ini akan dibuktikan di tempat lain dengan data kuantitatif jadi disini sequential explanatory tahap pertama menemukan hipotesis tahap kedua menutupi hipotesis kemungkinan Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan materi ini sebenarnya kalau ingin agak slow itu paling tidak tiga setengah jam dan ini hanya saya sampaikan dua jam lebih ya sehingga ini terlalu cepat dan sekali lagi kalau pertanyaan-pertanyaan tidak bisa disampaikan dalam waktu ini bisa disampaikan lewat WIA atau lewat email insyaAllah semua pertanyaan akan saya belaz demikian Pak Mursaton terima kasih terima kasih Prof. Sugiono demikian telah kita saksikan dan simak pemaparan materi dari Prof. Dr. Sugiono sangat menarik sekali Prof dan sangat bermanfaat sebetulnya ilmu ini mulai dari tingkat filsafat penelitian bahasa tadi sampai ke jenis-jenis penelitian serta pengolahan datanya sekarang kita masuk ke panel tanya-jawab tampaknya banyak ada beberapa pertanyaan banyak pertanyaan yang masuk melalui Q&A kami mungkin saya akan membacakan pertanyaan beberapa pertanyaan yang terpilih Prof yang pertama yang pertama mungkin saya akan lihat sebentar Bapak Sumar nah disini ada pertanyaan dari Bapak Sumar Wah Yudi dari Universitas Negeri Malang beliau beliau menanyakan bahwa beliau sering menyarankan kepada mahasiswa yang misalnya mengalami hambatan untuk melakukan wawancara secara langsung data muka maksudnya untuk melakukan wawancara tidak langsung mungkin melalui aplikasi atau WA misalnya dari segi validitas apakah data-data yang diambil dengan wawancara tidak langsung tersebut menggunakan bantuan aplikasi masih bisa dianggap masih bisa dipertanggungjawabkan atau dianggap valid mohon tanggapannya terima kasih ya jadi wawancara langsung itu tatap muka kalau tidak langsung bisa tatap layar ya Pak tetap mendengarkan ya jadi kemungkinan yang terjadi kalau tidak langsung itu kalau dalam teori komunikasi kan ada hambatan ya ada hambatan-hambatan karena peneliti kan tidak bisa langsung melihat secara keseluruhan ya dari yang dilihat itu jadi kemungkinan terjadi kesalahan itu mungkin ya karena peneliti hanya bisa mendengarkan atau melihat yang tidak keseluruhan jadi kemungkinan itu kesalahannya akan lebih tinggi dibandingkan kalau langsung apalagi kalau penelitian kualitatif itu berbagai referensi sumber utamanya adalah partisipan observation jadi kalau tidak partisipan observation sebenarnya belum kualitatif yang yang sungguh-sungguh mungkin sifatnya kualitatif yang model survei ya dan sifatnya masih bisa mencari tentang persepsi-persepsi pendapat dan sifat kalau kalau politik intinya harus partisipan observation namun untuk menanggulang itu karena terjadi kondisi seperti ini yang bisa saja itu kita melakukan uji kredibilitas kalau kalau kualitatif tadi kan uji keafsan datanya melalui uji kredibilitas transferabilitas dependabilitas dan confirmabilitas uji kredibilitas bisa terjadi kalau kualitatif itu kan perpanjangan pengamatan mengamati di satu waktu tertentu menghasilkan data A nah kembali lagi ke lapangan apakah berubah atau tidak kalau pengamatan pertama kedua ketiga tidak berubah itu namanya konsisten maka akan ada kebenturungan data itu valid nah dari wawancara juga harus kita lihat melalui perpanjangan wawancara ya berkali-kali wawancara kalau bisa menghasilkan data yang reliable maka akan ada kecenderungan data itu valid yang kedua kalau tidak perpanjang pengamatan bisa melalui triangulasi ada triangulasi sumber triangulasi teknik dan triangulasi waktu kalau dengan bermacam-macam teknik bermacam-macam sumber data waktu yang berbeda ternyata jawabannya sama berarti data itu kita kumpulkan data itu data yang kredibel data yang valid jadi itu caranya supaya kita membeli data yang dapat diyakini kebetulannya paling enggak tadi perpanjangan pengamatan dan melalui triangulasi itu pak terima kasih yang jadi masalah itu kalau wawancara tidak langsung itu ada beberapa hal yang tidak bisa terkonfirmasi seperti apa namanya sikap terus pinggal laku dan seterusnya yang yang kami lihat dalam wawancara tidak langsung makanya tadi itu saya menanyakan untuk validitasnya itu seperti apa gitu loh karena apalagi sekarang ini di masa pandemi ini kan wawancara semuanya tidak langsung akhirnya iya gitu enggak ya tadi itu pak dengan berkali-kali melakukan wawancara dengan triangulasi kita dapat kita dapat meyakini tentang validitas data itu kalau pertama kedua ketiga jawabannya masih sama sikapnya masih sama bahasa tubuhnya sama berkali-terima 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 terima kasih pertanyaan pertanyaan kedua dari ini ada pertanyaan menarik nampaknya ini bro dari ibu sebentar nah dari ibu iing unilah dari ibu iing sunarti dari fakultas keburuan dan ilmu pendidikan universitas lampung beliau menanyakan bahwa ada pengajuan judul penelitian nih prof di satu judulnya adalah pengembangan bahan ajar lembar kegiatan peserta didik atau LKPD teks eksplanasi dengan media visual semigrat dalam pembelajaran di SMA kelas 11 pertanyaannya adalah apakah judul tersebut tepat untuk level S1 dan jika bisa diterima apakah ada tahap validasi produk yang harus divalidasi LKPD-nya materinya atau medianya misalnya medianya tidak perlukah medianya juga divalidasi mohon penjelasannya bro ya judul itu pakai metode penelitian dan pengembangan R&D produknya media ya Pak ya ya bedanya level 1 S2 S3 itu adalah ada tingkat kompleksitas dan kebaruan kebaruan dan kompleksitas karena kalau S1 itu bisa menguji produk yang sudah ada S2 mengembangkan produk yang sudah ada S3 menciptakan produk baru namun dari segi metode yang akan ada riset ada development tahap riset adalah melakukan penelitian untuk membuat satu desain dan tahap development adalah membuat produk dan mengujinya jadi level S1 S2 S3 kaitan metodologi semua harus ditepati ditetapi baik S1 S2 S3 jadi pengujiannya kalau sudah R&D ya sampai pengujian empiris kalau di for and goal itu ada preliminary field testing ada main field testing ada operational field testing hanya kalau S1 kan kompleksitasnya tidak tinggi karena produk bisa dikembangkan dengan hanya monodisiplin tapi kalau S2 S3 sampai inter multi dan intradisiplin namun kaedah metodologi dan pengembangan semuanya harus teruji karena itu kan menghasilkan produk kalau hanya produknya diuji dengan pendapat berarti kan belum tentu produk itu efektif maka untuk menguji produk yang sifatnya pasif benda maka ada uji keefektifan sesuai dengan tujuan ada uji keefisien berarti itu lebih hemat lebih cepat digunakan dan ada kepraktisan jatuh produk yang dihasilkan jadi dari segi langkah-langkah metodologi sama S1 S2 S3 yang berbeda adalah tingkat kompleksitas dan kebaruan dari produk yang dihasilkan itu Pak terima kasih ya terima kasih Pak Ibu Iing Sunarti mohon mohon tanggapannya mohon responnya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Amin terima kasih saya sudah bisa bergabung dan mohon maaf mungkin karena itu pertanyaan saya itu mungkin bagi yang lain sangat sederhana sekali namun bagi saya ini merupakan suatu masih merupakan apa mohon pencerahan masih memerlukan pencerahan dari Pro ini judul belum saya setujui Pro baru diajukan oleh karena itu saya lebih baik saya bertanya dahulu kebetulan kesempatan ini tepat sekali dengan masalah yang sedang hadapi nah kemarin itu saya baru wacana ini baru karena masih sifatnya konsultasi pengajuan pada saat itu saya memberikan masukan kepada mahasiswa itu kalau memang itu akan diajukan dilanjutkan itu kan ada materi topiknya kan ada tiga macam kalau tidak salah menurut pemahaman saya yaitu satu akan mengembangkan LKPD yang harus diuji nanti LKPD-nya yang kedua itu harus diuji materinya eksplanasinya dan yang ketiga medianya itu menurut pemahaman saya nah di dalam LKPD itu menurut pemahaman saya ini saya yang masih bingung dalam menguji coba medianya itu prop bagaimana di dalam LKPD itu harus digabung dengan media visualnya itu itu yang masih mengganjal itu mungkin kalau tadi berdasarkan jawaban prop kan itu berarti harus diuji tiga-tiganya ya prop ya nah itu saya memberikan wacana kepada mahasiswa seperti itu tetapi karena ini bentuknya LKPD itu yang masih membingungkan prop menguji medianya itu bagaimana kalau medianya tidak diuji jadi apakah pemahaman saya itu menurut teori penelitian sudah mungkin mendekati tepat atau memang tidak boleh tidak medianya juga harus diuji itu ya ya terima kasih ya prop assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini menitian S1 itu kan kalau saya standarnya minimal ya betul betul ini sebenarnya S1 tapi maksimal itu ya betul itu kalau menurut saya kompleks itu ini kompleks karena tiga produk tapi kalau saya pribadi kalau memang ngasih semuanya itu mampu ya jangan dipatasi karena kan kalau mampu jangan dipatasi karena prinsinya setiap produk yang dibuat diuji dibuat dihasilkan itu kan semuanya harus diuji betul betul diuji sehingga secara metodologi produk yang sudah teruji itu memang sudah bisa digunakan oleh orang lain oleh karena itu ya digantikannya diuji terutama medianya menguji media kan media itu kan membantu komunikasi kan betul ya sekarang menguji medianya ya bisa membandingkan kelompok yang tidak menggunakan media dan membandingkan dengan yang menggunakan media berarti kan menguji pakai eksperimen betul itu pemahaman saya seperti itu iya bu ya udah betul seperti itu ya karena kalau mohon maaf nih mungkin ya menurut saya kalau itu memang media harus akan dicantumkan di dalam judul itu ya ini sebenarnya sudah bisa dijadikan mungkin dua penelitian ya prop ya media pengembangan LKPD sendiri teks eksplanasi itu kemudian pengembangan media visualnya tersendiri mungkin prop ya betul ya mungkin itu ya prop ya berarti Alhamdulillah mungkin menurut pengahaman saya tidak tidak meleset ya prop dari tidak produk maka sampaikan S1 plus terima kasih prof assalamualaikum warahmatullahi terima kasih bu iing senarting terima kasih prof ini kita sudah mau mendekati pukul 12 mungkin satu lagi prof ya satu lagi satu pertanyaan mungkin bisa dijawab singkat ini ada pertanyaan dari bapak safi dari UNES Universitas Negeri Semarang pertanyaannya masih agak sedikit nyambung dengan pertanyaan kedua mungkin jika di S3 itu secara metodologis perlu inter atau multi atau trans disiplin apakah justru ini tidak mengaburkan atau tidak malah menjadi tidak memfokuskan suatu bidang ilmu itu pertanyaannya terima kasih bahkan sekarang ilmu yang monodisiplin itu gak ada hampir semuanya itu adalah multi inter dan intradisiplin contoh kalau masakan padang kalau hanya bikin ayam kan monodisiplin tapi kalau sudah ramuan menjadi satu keseluruhan masakan padang yang disajikan ini kan sudah multi bahkan intradisiplin sehingga menjadi suatu menu yang lengkap bikin motor mobil gak mungkin hanya satu disiplin ada ilmu bahannya ilmu kelistrikannya ilmu mekaniknya kan menjadi satu sehingga itu kan multi dan intradisiplin jadi sekarang ini hampir tidak ada yang ilmu yang menodisiplin karena semuanya sudah diramu dengan teknologi-teknologi yang lain menjadi satu kesatuan yang lebih mudah untuk digunakan apalagi S3 jadi mudahnya kalau monodisiplin itu bisa diartikan menggunakan ilmu level prodi kalau sudah multidisplin menggunakan ilmu level fakultas kalau sudah transdisplin menggunakan ilmu level universitas kalau lagi sudah menggunakan ilmu milik universitas 30 universitas yang lain dengan ramuan dari berbagai ilmu itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh maka untuk level 3 itu yang harus diharapkan seperti itu bukan hanya level di prodi aja tapi bisa dibangun dengan yang ilmu-ilmu yang lain itu pak terima kasih pak terima kasih pak pak saya ya ya tadi itu pertanyaan saya terima kasih terima kasih hanya saya berpikir begini ketika seseorang itu tidak antropologi arkeologi atau psikologi kalau musuh yang berkisir berkisir atau trans itu menjadi metodologinya tidak fokus itu ya tapi tergantung secara metodologi dengan yang yang tidak kasihan saya tadi begitu walaupun memang serennya serennya mungkin penelitian-penelitian yang sifatnya inter milti dan trans disini itu di perusahaan tapi ada pesan yang saya juga itu ya ini berpikir secara subjektif ya bahwa penelitian-penelitian yang di alas di oleh kementerian itu penelitian-penelitian yang orientasinya kekuan tetapi gitu ya kalau ini subjektif dan dan oleh karena itu ya penelitian-penelitian ekstrak teknik itu yang yang ternyata memang dibiayai lebih tinggi daripada yang sosial apalagi yang penelitian seni saya sedang sedang seni 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 kan sekarang ada belum lama itu tapi lebih bagus seni ada tapi pendidikan malah gak ada kelompoknya pendidikan masuk sosial tapi seni itu berdiri sendiri sekarang nanti muncul ke penelitian pencapaan iya pencapaan sehingga seni itu banyak yang invention ini mungkin tantangan buku metode penelitian pencapaan ini iya iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih cukup jelas ya ini saya tambahkan Pak ya silahkan saya sudah survei di jurnal internasional berikutasi itu yang metode kuantatif itu hampir 51 hampir 61 persen lalu kuantatif itu 25 persen mix itu 10 persen R&D itu paling sedikit 3,5 persen jadi paling banyak itu di metode kuantatif hampir 61 persen terima kasih terima kasih prof atas informasinya dengan demikian dengan berakhirnya sesi tanya jawab barusan artinya berakhir juga kegiatan webinar seri 2 jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP Universitas Lampung dengan tema pengolahan data kuantitatif kualitatif dan mixed methods kami mohon maaf kepada bapak ibu yang pertanyaannya mungkin belum bisa kami ajukan ke prof Sugiono karena keterbatasan waktu kami namun seperti yang disampaikan oleh prof Sugiono tadi beliau siap untuk menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan bapak ibu yang belum terjawab melalui WA melalui email beliau secara langsung atau dengan mengikuti webinar-webinar webinar-webinar beliau tentang metodologi penelitian lagi misalnya ada webinar penyegaran metodologi penelitian dari riset menuju publikasi internasional pada tanggal 24 Juni ada juga webinar kuantitatif kualitatif dan mixed methods pada tanggal 28 Juni atau yang paling mudah dilakukan juga dengan bisa mencari buku-buku beliau di toko-toko buku terdekat pasti ada beliau di situ berikut yang saya dapat simpulkan adalah tadi di awal disebutkan oleh prof Sugiono bahwa ada tipe orang hebat tiga tipe orang hebat dan saya yakin nampaknya kita ingin jadi tipe orang hebat yang pertama yaitu tipe orang hebat yang membicarakan tentang ide atau gagasan semoga kita semua mampu menjadi orang hebat yang membicarakan ide dan gagasan dan mengembangkan ide-ide gagasan tersebut melalui penelitian melalui instrumen penelitian melalui metode penelitian dan mengelalui pengolahan data penelitian secara tepat kurang lebih itulah yang bisa saya simpulkan untuk webinar kali ini semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua baik yang menyaksikan secara langsung di zoom maupun yang menyaksikan live di youtube akhir kata terima kasih dan salam hormat untuk narasumber para tamu undangan bapak ibu dosen para peserta di para peserta serta panitia webinar seri 2 jurusan pendidikan bahasa dan seni FKIP UNILA saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati